sub indo by broth3rmax dari jauhnya Jakarta, kita belum macetnya di tol lagi, karena weekend banyaknya pengen liburan kayaknya kita nyampe juga ya nyampe di Bandung, ternyata Bandungnya, wah, udah di Bandung paling 10 menit kagak juga, Ben satu jam, wah ini ini kayaknya tempatnya jin buang anak buang anak juga gak mau dibuang disini, Ben gak pinter-pinter loh disini tapi, akhirnya kita sampai lapar effort kita, wah, terbayar kita buka dulu, masih di aset urban salam, G-Mac gilatin, mikrofon emang gak mungkin oke, kita bertemu kali ini dengan satu sosok di dunia persen rupaan ilustrasi manualis dia nickname beliau, namanya itu Ameng Choy Ameng Choy halo teman-teman, sehat terima kasih terima kasih menyediakan waktunya sama-sama, terima kasih pada datang dua orang gak penting ini apalagi ini malam minggu, men minggu malam panjang nanti keris doi mau jalan oh yaudahlah kalau nama asli Kang Ameng sendiri siapa sih Ameng? kalau nickname nama panggung Ameng Choy kalau nama aslinya sendiri siapa sih? nama asli Mufti Priyanka betul kenapa bisa Ameng Choy? kalau saya pengen awal justru itu sebetulnya Choy nya itu memang 2009 sebetulnya 2009 ditambahin Choy gara-gara dapet bikin akun twitter dulu cuma amemk ameng gak pake G amk gitu ya terus orang-orang kan ada yang aneh-ane tuh ID nya ya ada yang apa terus ada yang ngaco lah kayaknya terlalu simpel deh nah aku inget ini apa namanya si Sule artis artis pelawak jadi ada satu sitkom humor gitu nah dia tuh suka ngelafalin itu ya wey Choy aneh aja dong Choy pelafalan si Choy nya tuh antara Sunda antara pengen Betawi Sunda tapi pengen dipoles lebih gaul kalau jaman dulu kayak Budi Anduk kayak gitu lah era-era itu aku bikin tren yang kayak lucu ya kayaknya nah udah tambahin deh aku tuh ditambahin akhirnya AMK Choy AMNNK Choy AMNNK Choy tapi ameng sendiri dari mana ininya? dari SMP sebetulnya kenapa bisa ameng? apa ini harus reveal juga ya? kita minum blue band kawes nih kita samakan frekuensi kan? dulu tuh jamannya aku SMP ya maksudnya anak SMP biasanya suka bergerombol maksudnya punya geng gitu kan geng ada yang berlima ada yang bertiga nah aku tuh punya geng bertiga gitu satu temen aku tuh kayak bosnya lah oke leader leader terus mainan suka selalu update terus oke dulu jaman Tamiya ya oke 9 9 4 9 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 nah si temen aku ini emang seneng dia apa namanya ngadu ininya si mobilnya, si Tamiahnya itu biasa kita harus ke daerah agak ke tengah gitu ya belum banyak mall lah pada saat itu gitu, nah ada toko buku yang memang dia mewadahi itu sebetulnya si tracknya, terus si temen-temen kolektif yang doyan si Tamiah itu sendiri nah kita tergabung lah di situ sebetulnya si kondisinya, aku tuh di dalam apa ya, posisi yang ngikut-ngikut doang sih sebetulnya ngintil-ngintil, tapi punya Tamiah kan? gak punya justru karena cukup mahal kita cukup mahal, kita cukup mahal jadi ini aja, jadi tim jadi tim, oh jadi crew bahasanya kayak lu main lah jagain mobil gue jadi dia bawa banyak gitu ya dia? banyak, ada tiga empat gitu lah jadi di, apa namanya, di tool boxnya nah si tool box itu kita yang bawa aku yang bawa deh nah si temen aku mah yang okang-okang nah justru di momen-momen yang aku ingat pada saat itu si pelafalan si nama ameng itu dari situ sebetulnya ada satu, beberapa kejadian yang memang apa ya ini gak pernah reveal juga nih di podcast sebelumnya oke jadi setiap si mobil temen aku udah lagi track on track gitu ya aku pasti jagain tuh ya iya, pasti jagain kan iya, pasti jagain kan iya, lagi berlagan ya iya, jagain suaaat karena nah, ada beberapa momen tuh misalkan mobil lawan misalkan mobil lawan keluar oke, keluar jalur oke, keluar jalur eh, jalur ceng pecah berantakan berantakan nah, aku ngutilin tuh ngutilin, satu-satu tanpa sepengatuan sih ah, soalnya yang punya nya berjarak dan udah jauh dari start ya tempat mobil mental itu jauh aku merhatiin wah, itu loncat tuh dinamun disini, ambil gitu orangnya agak jauh gak kelihatan, sakuin gitu-gitu tinggal lapor doang ngutil apa nih, itu ya sebenarnya iya punya orang nih punya orang oh, bukan punya tim nih ya punya orang punya orang punya orang kebanyakan Chinese sih sebetulnya di saat itu ya di saat itu emang yang kenceng-kenceng iya, kenceng-kenceng, bagus gitu ya prima banget keren pokoknya wah, keluar tuh si itu wah, dapet bumpernya apa ada, kita ngutilin nah, pulang tuh kita aku lapor nih, gue dapet ini wah, ini apaan nih wah, ini mahal nih oh, mahal nih tadi tuh yang hancur yang keluar track si itu, gini-gini oh, gitu tuh, wah, dasar lu tukang ngemeng apa? ngemeng, ngemeng tukang ngemeng artinya tuh tukang tukang nyuri oh, apa? mutil mutil tukang ngemeng kalau bahasa jalan sok lifter kalau bahasa jalan ini bahasa jalan tukang nimpe tukang nimpe tukang nimpe tukang ngemeng artinya jadi setiap si bos aku tuh ya jadi kalau misalkan di kumpulan tongkrongan temen-temen gitu di SMP pada saat itu yaudah jadi wah, lu masih tukang ngemeng ngemeng, 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 ameng gitu nah, bermutasi terus SMA oh, oke sama, gitu ada yang satu SMP tuh oh, ngikut itu masih yang tadinya oh, temen-temen SMA nyebut nama asli eh, mufti wah, mufti kok, mufti, ameng dia bukan mufti wah, dia masih ameng masuk lagi ke kuliah sama ada ada satu masyarakat 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 dari SMP SMA ketemu lagi tuh ya, kalau nyebut itu lagi susah nih mau membersihkan membersihkan ini nama ya track record masuk ke lingkungan kerja sama juga ada lagi ada lagi jadi ketemu-ketemu ya maksudnya ya si nama itu memang dari dari apa namanya dari turun-temurun lah dari SMP sih dari tongkrongan SMP sampai kebawah sampai sekarang tapi kalau mengatakan ameng ini sendiri saat itu situasi waktu masa itu lu gimana, Kang? waktu masa SMP SMA yang lu yang paling ingat yang membuat yang membentuk diri lu sekarang bagi seorang seni rupawan dan seni rupawati emang lu sudah demen dari dulu dari TK kali ya dari TK menggambar bokap-bokap tuh udah kayak notice wah anak gue seneng gambar jadi emang orang tua juga mendukung salah satunya gitu ya itu tembok itu gak pernah bersih pada saat maksudnya si rumah tuh mau di bagian mana bagian mana ada yang masih tepat spot buat krayol krayol spidol kayak gitu tapi ya memang tidak diarahkan ya jadi kayak yaudahlah sok weh gitu kayak ya intinya emang emang dari kecil sih sebetulnya sampai akhirnya beranjak ke SD pun gitu ya diikutin kayak apa lomba-lomba gitu tapi kalah nangis gitu kalau Kak Ameng itu berapa bersaudara kalau di rumah saya tiga bersaudara saya paling besar yang lainnya cewek cowok yang kedua cowok yang ketiga cewek tapi kalau buat ketertarikan di dunia menggambar atau sendiri lupa itu semuanya apa Kak Ameng doang yang aku lihat ya adik aku tuh memang pada suka gambar juga sebetulnya tapi mereka gak terlalu mendalami oh gak difokusin gak difokusin kayaknya gitu kayak adik aku sebetulnya lebih seneng ngoprak sepeda gitu sampai sekarang dia hobinya kesitu sepeda apa namanya sepeda sepeda orang sepeda orang sepeda orang akhirnya suka ngebengkel juga emang emang ngebengkel 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 ngebetak sepedanya orang kayak gitu terus adik yang kecil seneng komik juga jadi gambarnya-gambarnya agak komik gitu ya jepang lah jaman-jamannya mangah-mangah erat nah aku tuh sebetulnya kalau dilihat dari garis darahnya sih memang semuanya pada seneng seni sih oh dari bokap atau nyokap juga hmm bokap gak terlalu sih kalau apa ya yang emang dia suka gambar gitu enggak paling nyokap sebetulnya oh oke nyokap tuh bagus sebetulnya gambarnya hand drawing-nya hand drawing kebanyakan suka bikin cewek gitu dan kebetulan waktu semasa dia sempat kerja tuh emang dunia dunianya emang ngegambar tracing apa drafter oh drafter kayak gitu tapi masih manual ya iya gambarnya yang wah iya dengan rapido rapido terus hodak trace kalau saya tarik mundur kalau dari bapak itu kerja di bidang apa justru bokap tuh almarhum di bidang dia dosen juga dosen pengajar pengajar dari tahun berapa ya aku lupa udah berapa kali lah pindah-pindah gitu sampai sempat apa akhirnya penciun gitu ya emang dunia pendidikan akademis lah akademis kalau dari ibu nyokap ibu mah sampai SMA sih sebetulnya ibu sampai SMA tapi kerjanya ya itu urusannya sama bidang gambar bikin gambar bikin soft drawing drafter jadi kayak drafter jadi apa bikin soft drawing gambar kerja tracing tracing ini tracing motif di gambar bener bener fashion kalau sekarang udah ada printer ya di rumah itu manual manual pisan kayak gitu jadi ngeliatin kalau doi lemburan kayak bawa PR lah dari dari tempat kerja ke rumah ngeliatin mah lagi apa ini nurusin gambar dari kantor kerjaan oh gitu ya dan apa ya suasana kayak gitu emang udah familiar ya familiar kisan mungkin itu yang kayak terpatri di benaknya Kang Ameng ibaratnya terus kayak seperti itu jadinya terbiasa melihat hal seperti itu kayak menggambar jadi kayak nyokap di luar menggambar dia suka bikin gambar lepas aja gitu di kertas yang lain sket sket atau lihat wah bagus sih mamah gitu mungkin Kang Ameng gak tau beliau tiba-tiba kalau malam vandalisme kalau malam bengsik 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 bener Kang Ameng gak tau aja sen beliau kalau malam dan pakai pakai cadar terus lantar gitu ha 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 jadi kakakamnya kayaknya kita bisa lihat ya garis apa namanya? benang merah dari mana ketertarikan ini berasal jangan lupa ruts jangan lupa ruts multura dong multura kaya itu rahmat tapi kakakamnya kaya itu ketika SMA nih kakakamnya kakakamnya buat hobi cara-cara itu masih jalan ga nih? parah maksudnya dari SMP malah jadi si temen-temen tuh udah kaya notice anjir lu bisa gambar ya bikinin ini dong covernya man war speed metal man war kalo orang bilangnya man war kalo cepetnya man war cara-cara itu apa ya adaptatif gitu jadi ngeliat seneng musik dari situ sebetulnya ngeliat covernya JNR gitu kan seneng gitu oh bikin tangkoraknya dari situ gitu oh seneng ya gitu liat sleeve cover gitu itu rasa otentik yang apa ya aku pikir gak bisa tergantikan gitu makanya itu yang merangsang penglihatan aku untuk menggambar ulang kayak gitu mengaplikasikan di media yang lain itu kalo bahasa enak ya bahasanya itu tapi salahnya apa? mengaplikasikannya di buku pelajaran di belakang buku pelajaran LKS buku catatan ya maksudnya ini mah buku catatan, buku tulis yang di belakang, maksudnya belakang itu gak pernah kosong selalu ada ini ya selalu pokoknya ada aja gitu yang aku mau bikin di situ ya nah si temen-temen tuh notice gitu akan kebiasaan aku gitu terus jaman-jaman era itu kan kayak misalkan yang seneng musik gitu ya kayaknya digambarin yang agak berhubungan dengan musik ada yang era-era masa itu juga lagi senengnya kayak genggengan gitu genggengan tuh dari SD tuh aku merasain banget bikinin logo dong nama-namanya buat dimotor buat di stensil piloks gitu ya gimana misalkan gengg anggu kalau di jaman saya namanya Kansas kami anak-anak suatu saat akan sadar SD SD jok-jok lamain jok-jok lamain nah itu tuh kayak orang tuh udah percaya apa namanya dengan kemampuan aku dan mereka mereka sangat suka cita gitu kalau pengen pengen digambarin terserahnya kayak gitu tolong bikinin dong gitu misalkan ada apa logo bukan logo bikinin logo buat maskot lewernya misalkan logo grup basket gue dong terus mulai bagus juga ya di kausin wah buatan gue nih seneng-seneng gitu seneng-seneng banget gitu tapi sampe itu sampe nyablon atau emang berakhir di sketsa doang sih? berakhir di sketsa jadi cuman liatin row banget gitu paling kalaupun diwarnain juga pake kayak spidol snowman gitu ya atau misalkan gak pake crayon crayon memang agak tebal gitu ya jadi pake itu aja lebih dipertegas aja gitu ya kayak dipertegas gitu aja outlandnya gitu jadi itu kayak si temen-temen juga seneng aja sih ngeliatnya gitu wah bisa gambar ini taunya ngeliat gitu si desain aku tuh ada di kaos gitu ya di kostim lah gitu ya wah seneng banget bagus juga ya sorry berarti waktu itu si Kang Amin kayaknya terus mereka di sablon gitu jadi ya mungkin dikasihin ke tukang sablon lah ya sampe di produksi kan produksi kasarnya seneng banget seneng-seneng lah seneng banget itu maksudnya pengalaman pertama yang istilahnya wah kerewa gua nih ada di di kostim di kostim kelas Anu gitu wah kelas gua mana kagak kagak ada inisiatif banget gitu gak ada yang mau patungan sih miskin lu satu kelas gue gak ada yang mau patungan sih arah lu kismin lu lihat yang lain tuh kayak gitu jadi sampe apa SMA pun begitu makin menjadi-jadi tapi tuh kegemaran itu sebetulnya mah hampir mirip sih cuma ya standar ngerusak si buku pelajaran oke buku tulisnya gitu ya atau mungkin ngejahilin apa namanya buku tulisnya si temen-temen apalah gitu atau yang cewek gitu gambarin kontol gitu udah dia apaan nih siapa yang gambar gitu-gitu biasanya kang media club pada waktu kita sekolah itu satu lagi kang meja meja tuh bangku sekolah bangku sekolah tuh kang itu itu di jaman gue juga sama sempet di respon tak sempet lah kayak berantem-berantemen sempet maksudnya berantem-berantemen yang apa saling-saling ini ya saling nyibir ya mencibir ya wah anjing lu apaan lu tai ini dasar palapitak kayak atau misalkan era jaman aku tuh biasanya suka apa ya nyebut nama kita itu nama orang tua orang tua nama yang sempet wah si Anu rame berantem gitu-gitu bodoh sampai di vandal di meja jatuh ya medianya udah pake stipo ataupun pake jangka wah itu lebih parah ya lebih cukil kalau udah pake jangka jaman dulu kan lino ya yang tinggi wah gila sih sampai sebegitunya bener-bener tapi kalau dari kakak yang sendiri SMA itu sempet itu gak waktu jaman sebelum masuk kuliah ya kita ngomong langsung SMA sempet sampai yang vandalisme gitu gak di tembok-tembok rukis kan gak musim atau dulu mah belum-belum ada SMA belum musim maksudnya yang kayak jaman sekarang kan gitu ya ada SMA gitu ya graffiti street art si kanan-kanan SMA itu di arahin gitu ya sama gurunya enggak dulu mah sama sekali paling juga apa ya dulu yang aku inget SMA itu ngegambar gak ada sih sebetulnya yang aku tahu justru malah apa ini eh eh musik eh tradisional kayak hmm ngayaga gitu kalo di karawitan karawitan ada ada es kulit kayak gitu tapi gak ikutan ya pengen sih sebetulnya banyak cewek soalnya tapi gak kesampaian waktu itu jadi gak ada pilihan gitu yang gue suka apa ya mana ya gitu gak ada gitu nah kalo untuk doyan doyanan ini musik di era-era itu apakah yang song-song song-song dari SD sebetulnya itu selalu berpengaruh ya karena pergaulan kakak gitu kayak misalkan dari SD itu yang berpengaruh itu pasti GNR Metallica terus era-era hard rock hair metal you know dan itu tuh kayak udah biasa gitu kalo misalkan aku ke rumah temen nih oke eh lanjut kemana ayah tuh eh eh kakak lu mana lo di sekolah pengen ke kamar lu eh ke kamarnya doi gitu kakak kamu pokoknya poster-poster oh iya poster-poster kan Iron Maiden oh macam-macam pokoknya macam-macam itu yang selalu inget gitu yang aku selalu inget selain poster-poster atribut-atribut si kamarnya itu emang khas bau cowok banget kayak testoterone kayak gitu aroma testoterone cari banget gitu bau barang filter gitu kan garpit gitu itu yang gila nih terus biasanya suka mengumpulin bungkus rokok gitu iya ditaruh jendela 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 oke koleksi si apa kaset pitanya lah standar lah anak-anak zaman dulu anjir banyak metalikanya satu set apa gitu jadi itu sih yang sebetulnya ngebangkitin kepanasaran gitu ya jadi pulang ke rumah tuh wah gua apa ya yang tadi lihat wah itu tuh grup itu skidrow misalnya dengerin di radio gitu soalnya kaset mahal tuh oke maksudnya harus nabung harus nabung harus nabung kayak belitamia tuh atau gadget apa sih game watch kayak gitu dari SD terus ya udah lucu juga tuh SD tuh nyongkep bilang ah pengen apa kalo lulus dari SD tapi harus bagus maksudnya si challenge-nya ya si challenge-nya tuh gua tuh harus masuk negeri kasarnya kayak ide ya oke bener ah ini aja mah pengen kaset aja wah kaset kita ke ini matahari apa departemen store gitu kan pada saat itu emang gra media itu cukup bling-bling lah bagi gua mah gitu jadi matahari departemen store tuh udah cukup mewakili ya mewakili banget walaupun ya kasarnya agak pinggiran lah gitu ya si tokonya dibandingin sama gra media mah agak terpusat banget gitu yaudah aku minta kaset pita eh nemus juga tuh name oke alhamdulillah terus yaudah akhirnya nyokap harus nemus oke ngebeliin nih apa itu kaset kasetnya ada dua apa kaset pertama kaset pertama ya kaset pita yang pertama itu Nirvana Nevermind yang ini yang ini si dolar yang ada dolar bener lagi ngejar dolar itu terus yang kedua ekstrim pornografi wajah ekstrim yang ada modern world oh ekstrim ekstrim tapi sebetulnya catchynya sebetulnya bukan hanya si lagu modern worldnya artworknya artworknya oke terus lagu-lagunya oke sih sebetulnya materi di album itu tuh ekstrim paling cool berarti Kang amesnya dia tuh bisa dikatakan generasi okusnya progresif rock gitu ya awalnya kalo ekstrim ga trash-trash banget kan ibaratnya kan hard rock eh fang ada fang ada fang jadi ada hard rock nya iya gitu kan kok meruluk gitu kalo menurut gua sih emang rada fang sih dia agak fang fang rock gitu dan satu lagi yang emang soundnya setel banget yang ibaratnya mewakilkan jiwa komprotan yaitu si Nirvana tadi tuh soalnya di TVRI sama di stasion yang lain emang lagi gandrung kan arti mulu ya sering ya jadi setahun kemudian dia rilis nyampe ke Indonesia itu terus lu mau dengerin radio berapa kali juga itu ada yang ada si semang light in spirit itu kayak wanjir ceng 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 kayak gitu itu terus entamik banget di kepala gitu ya itu membekas sih kalo menurut aku jadi memenuhi rasa penasat gimana sih apa sih sebetulnya apa sih lagu full list kalo dulu kan kalo mau yang di radio kayak tiba itu cuma satu lagu doang kan satu lagu doang kadang dipotong ya orang mau mau kita rekam nih durasi durasi potong potong udah gitu masuk sih penyiar kan penyiar ya itulah adalah semang light in spirit wah orang belum belum lengse ya belum beres gitu ya ya ngomong ya udahlah gitu RR itu emang RR yang memburukan effort lebih pengetahuan susah ya dimana coba yuk ya kita harus ketemu temen down on the street gitu kadang-kadang ya maksudnya tongkrongan itu dari situ berarti Kak Amin sendiri memang dari semenjak itu semenjak koleksi dua kaset tadi itu makin terus makin ngulik nih buat dunia musika nih buat persekinaan persekinaan gitu kasarnya emang apa ya akhirnya si penasaran itu tuh gak berarti di situ gitu karena yang aku ingat ini sih visual itu emang kayaknya emang bener manjain gua banget ngepekas banget ya ngepekas banget ngepekas banget ada yang si Nirvana oh ada juga misalkan ke toko kaset ada juga yang begini ada juga yang begini oh ada juga yang begini di saat itu di Bandung itu dimana yang paling proper kan aku harus musik indo di Dago di Dago aku harus musik indo jadi apa ya itu toko toko apa namanya dealer risihan fisik ya dari Kasepita CD di kecuali PH itu itu pergenre itu emang disitu ya disusun gitu seneng aja gitu kan sering banyak aku tanya nih ya kalau sama temen-temen yang di Jakarta yang lebih senior-senior kan dulu yang bisa dapat pengetahuan lebih atau dapat informasi yang lebih tentang musik tentang apa apa namanya kulturnya kulturnya itu orang-orang yang cenderung berangkat atas kan atau nggak kita punya pisan sama di Bandung juga apabila kita punya koneksi atau kakaknya yang pernah sekolah di luar negeri atau gimana gitu atau misalkan punya bokap yang sering keluar negeri itu gimana sekolah di Bandung seperti itu juga sama kita ngintilin juga gitu ngikutin kalau lu pengen tau genre musik punk misalnya nih gaulnya sama si anak ini nih anak SMA Anu anak SMA mana gitu ya kita effort ya akhirnya ya mau nggak mau so kenal so dekat juga akhirnya awal mulanya dari situ ngikut nongkrol yang sama kayak ceritanya si Mang Ucok kalau Indonesia baru cuma sampai randi MC ternyata di atas-atasnya masih ada NWA dan segala macam iya ke itu di sekelas dia pun juga pasti bengong juga dapet dari mana gitu iya kalau dulu kan ibaratnya gini pinjem kasih aja oh jangan keluar rekam boleh gitu kan sama sama-sama gitu nggak sih biar itu ya pinjem dong kalau pinjem nggak balik pasti ah jangan dipinjem ke rumah aja rekam boleh jadi ngerekam juga itu di rumah dia oooh ada salah jadi nggak boleh jadi nggak boleh di pinjem kalau rekam-kakak mau ngalamin sih rekaman, direkam lagi di rekam lagi apa ya suara apa bedu itu sampai mendem itu mengalamin banget jadi pas nyampe rumah ya kecil banget ya dengerin The Smith kok begini ya gitu kayak gitu tapi biasanya si temen kita itu dapet tapi ini rekaman nih kalau mau lu rekam lagi aja kita rekam lagi ternyata anjing sampai mendem di tangan kita karena kan itu kan proses terus berulang ya maksudnya beberapa kali turunan kayak gitu kan itu pasti ada kekurangan ya nggak kekurangan gitu kalau boder sih ternyata hal itu memang di alami awal di alami banget 90-an gitu kayak misalkan ketemu temen yang anjir ada juga nih dapet majalah tentang ngebahas punk wah minjem dong minjem dong fotokopi ya minjem fotokopi paling gitu lah terus ada yang dapet zin apa gitu ya zin hardcore apa gitu sama kita pinjam fotokopi santai dapet pocah gitu di rumah gitu seneng aja sih kalau dari kawai itu zin apa yang paling keinget kalau kan banyak yang bilang treasure pada saat itu yang majalah itu berarti nyediain ngebahas band-band yang oke yang ajaib-ajaib kan yang gak ada yang gak ada di majalah-majalah umumnya tracer itu kan band-band yang diulas sama doi juga beberapa artwork ada di situ juga kalau dari kawai itu apa ya si majalah ya majalah sih rolling stone itu juga berpengaruh ya maksudnya dapet dapet rolling stone yang era-era itu tuh kayak kayak ini lagi update loh gitu di tahun segitu gitu minimal itu sih gak yang cari yang emang bener-bener apa spesifik rare under read kayak gitu gak sih gak sampai sebegitunya mungkin itu era-era udah mulai beranjak dari situ sih mulai cari tahu lagi gitu dapet majalah apa gitu tapi yang aku inget rolling stone ya maksudnya karena oh ini di dunia lagi hype loh gitu oh ada musisi band Anu gitu seneng gitu yaudah oh cari ada gak ya di Aquarius kayak gitu si ininya gitu ya si kasetnya gitu dan apa ya itu sih sebetulnya yang salah satunya yang aku membekas sih rolling stone nah masuk kayaknya rapat rolihan kan ini apa sih SMA SMA pasik kenapa memilih SMA apa bahasa SMA kalau tempat kamer bukan SMA kan bukan SMA ya juruan kenapa memilih untuk masuk jurusan ikip sorry sorry tadi ikip ya apa namanya tempat kamer upi dengan jurusan seni rupa kenapa sebetulnya dari SMA itu aku udah ngebayangin kayak oke gue pengen jadi apa ya nanti kayaknya jadi seniman deh apa sih seniman gitu tapi kan gambaran itu emang gak umum pada saat itu sebetulnya orang-orang juga milih nanti lu kemana sih ekonomi gue pengen ke dokteran yang lebih budget lebih ke dokteran biasanya wess gitu langsung gitu lu apa meng? ah gue mah apa ya gue pengen masuk seni anjing masuk seni apaan jadi apaan gitu sama juga sama orang tua kayak masuk seni ngapain gitu nanti gak apa lulusnya jadi apa nih lulusnya jadi apa lulusnya jadi apa anjir gitu ada ada stigma yang itu sebetulnya jadi jadi pertanyaan besar dan tantangan sebetulnya serius tantangan maksudnya tantangan justru malah semakin penasaran gitu iya ya emang seniman itu senegatif itu gitu sebetulnya gitu karena kekeh karena emang pengen banget gitu ya udah aku emang memutuskan itu sebelum lepas dari kelas 3 gitu lulus gitu ya tahun 97 aku ikutan bimbingan belajar menggambar oke yang at least emang si bimbingan belajar itu diperuntukkan untuk masuk ke FSRDI ITB oke kenapa kok oh iya buat vila merah kalo jam adanya vila merah bener aku masuk vila merah pada saat itu oke 97 han ya 97 98 aku masih masih ikut ya anak-anak mah udah maksudnya yang bugem oke aku mah yang disitu mah apa ya justru lagi emang curious apa ya kayak wondering yang wah gimana ya seni rupa tuh gimana sih gitu kayak gitu kan gedenya masih justru disitu gitu jadi gue pengen masuk investor di ITB deh gitu cita-cita terbesar cita-cita terbesar nomor 1 good friend jadi kuat banget sampai akhirnya eee apa namanya si kondisi yang sebetulnya si apa namanya rangkaian-rangkaian ujian dan lain sebagainya aku jabanin banget gitu aku pelajarin aku pelajarin nih gimana ya soal psikologinya nih susah banget anjing nih gitu kan itu bener-bener dipikirin gitu dulu tuh era film-era jaman aku tuh Vidi Baik Vidi Baik yang bikin Dylan itu masih ngajar kayak gue ngeliat depan mata aja gini gitu sorry kan kalau kata orang-orang dia tuh bener gak sih sambil ngomong sambil gambar sambil gambar bener gak sih bener tepisahan si ayah si ayah tuh memang sosok yang memang dia tuh visioner ya kalau menurut aku dari zaman dia kuliah pun pada saat itu dia masih kuliah emang mahasiswa apa namanya lama kuliah juga Mapala 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 hahaha, senang dia tuh emang apa ya kemampuannya tuh, potensinya emang gak pernah terpikirkan sebelumnya gitu jadi gue ngeliat sosok dia tuh emang role model anjing, anak seni rupa tuh kayak gini nih tapi emang di saat itu si Pini Back tuh emang udah punya nama sendiri? belum, belum oh belum maksudnya di antara gengnya dia emang iya oh, tapi kalau di scope gengnya dia emang udah menonjol gitu? udah menonjol, sangat menonjol emang radangnya ya, dari jaman dulu juga maksudnya banyak metode emang lucu jadi, metode lu kalau gambar tuh, nih ada trik dan tipsnya kayak gini gimana Kang? yaudah, so jadi ada beberapa yang, apa ya gak kebanyakan gitu, umum kita harus ngegambar tuh dengan mengumpulkan referensi ide dia mah dengan apa gitu dulu tuh, banyak banget dia selalu bocorkan gitu gue mah ngegambar tuh begini weh oke ngebaca si soalnya gini gitu atau gimana gitu kamu sudut pandangnya mau kayak gimana nge-breakdown si temanya dan harus menjawab si pertanyaan dan sebagainya itu Pini Back tuh emang ngasih gitu, ngasih tipsnya gitu seru gitu aku apa ya kayak ya sekarang ngeliat dia kayak gitu tuh ah anjing udah wajar ya udah wajar gitu emang jenius gitu emang jenius dong itu visioner visioner pinter nggak visioner ngeyel iya pinter nggak ngeyel iya apa namanya akhirnya emang kamu yang masuknya ke UPi memutusin ke UPi ya iya karena eee sambil nyobain ini kan nyobain ngetes FSRD eee aku juga nyoba akhirnya nyoba UMPTN ya oke jaman sekarang mungkin SN sampai TN oke sorry aku potong tadi tadi kan dari 98 eh 97, 98 apa 98, 99 itu fila merah eee maksudnya mencoba lagi tuh selama perjalanan itu berarti fila merah terus itu berarti ya fila merah sampai 98 aja oke terus kan nyoba kedua kali lagi tuh kedua kali mah ujian saringan masuk ke FSRD berarti itu 99 kan pertama gak keterima tuh gak keterima nah kedua tuh setahun itu berarti kosong kosong dulu jeda itu nganggur dulu memang udah masuk UPi oke masuk UMPTN ya maksudnya pas era itu emang gak ada jeda Alhamdulillahnya gue tuh gak ada apa ya part yang wah gue harus nganggur gitu jadi pengen ke ke seni lupa tapi enggak gitu jadi yaudah UMPTN gitu pas liat dulu aku milih dua ya maksudnya UMPTN itu dua dua pilihan yang pernah yang pertama adalah sastra jerman wajir sastra jerman keren karena gue ngeliat itu lah oh Jake Hale itu kayaknya bener ke baru poster yang dulu sering nepel di kakak lu entahlah ke patri di dalam itu ya kayak apa ya dia sosok yang ini di saktor yang wah sosok yang sangat wah gitu ya ganteng gitu kan wah anjing udah yang lukis juga ya iya sense ofalannya oke oke terus istrinya cakep wah hitar wah apa ya yaudah sesedihan teman pilihan pertama tuh UMPTN jadi nangor oke yang kedua yaitu pendidikan seni rupa UMPTN IKIP eh masih IKIP masih belum jadi UMPTN berarti ibaran entar kalau di 99 keterima yaudah ditinggal aja yang di IKIP itu maksudnya itu daripada nganggur-nganggur banget gitu ya iya gak sempat nganggur maksudnya daripada nganggur-nganggur gue oh iya bener gue cuangannya satu sastra jerman satu lagi si seni rupa yang di IKIP gitu ya terus akhirnya sastra jerman gak masuk gak masuk ambil IKIP itu berarti jadi pilihan yang kedua justru gini lucu juga jadi pas pengumuman tuh di koran ya oke koran orang banyak banget gitu anjing bener gak gue ada gak sorry disaat itu saya potong ya disaat itu kalau orang mau liat di koran gak gak koran semuanya di kampus iya paling di sekolah mading ya di sekolah pasti ditempel pasti di koran pasti ada ya ada ada pasti seperti itu di koran gitu nah kebetulan keluarga aku emang langganan harian koran gitu kan pikiran rakyat disebutnya jadi dia pasti selalu mengembarkan itu gitu apa namanya hasil ujian masuk si UMPTN gitu anjing gue masuk wah 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 ini masuk UMPTN gitu udah pede gitu kan UMPTN terus ngelfon lah gue ke temen gitu ya anjir gue masuk UMPTN wah halus bagus bagus halus halus mana dimana orang di UMPT si temen aku emang milih apa kamu seni rupa nanti dilihat dulu si temen tuh ternyata mana salah meng ternyata mana tuh UMPTN salah liat kode salah liat kode ternyata gue tuh masuk UMPTN ikip aduh brengsek ya udah jadi sementapan aku masuk tercatat jadi mahasiswa di sana setahun terus aku jalanin gitu ya ya nyoba lagi pas gue bilang setahun kemudian kayak gitu ternyata pupus lagi dimuntul UMPTN jalanin yang gak ada gue jalanin kandas juga gue anjing bodoh gini yaudahlah gue UMP deh itu susah itu kan ya kalau berada pribadi milik-milikan sih sebetulnya milik-milikan berarti untung-untungan ya untung-untungan untung-untungan juga jadi sebetulnya ya kita juga entah juga ya kalau misalkan KANS nya dari dari kemampuan kompetensi misalkan bahasa Indonesia kan ada bahasa Indonesia banyak jenisnya bahasa Inggris bahasa Indonesia terus psikolog eh apa tes psikologi gitu gambar gitu ya terus sama itunya mungkin kita kekurangan dan apa kita juga gak tahu koinnya karena lebih konsen dibuat buat test ini jadi bagi gue ah yaudah deh nah akhirnya hands up aja ya harusnya ada satu lagi kesempatan ya aku bisa nyobain lagi gitu udah lah cukup dua kali dua kali juga gitu laginya juga dulu berapa ya tesnya juga ya murah sih sekitar seratus ribuan gitu ya atau lima puluh ribu aku lupa cuma mesti effort waktu lagi segala macam lagi kayak udah kayak udah lah gitu ya jadi itu yang yang mikir juga ya kalau gue harus belajar lagi terus effort lagi ah yaudah sama-sama ini gitu ya sama maksudnya masuk UPI juga pendidikan seni rupa itu gak gak yang apa beda keluar jalur gitu si linearnya gitu gak apa-apa kenapa gitu akhirnya Kang tercatat sebagai mahasiswa UPI di tahun 98 tadi ya 98 lulus aku 2005 lama juga lama juga 7 tahun nah tapi kalau di UPI itu karakter karakter mahasiswa waktu itu banyakan di UPI kan anak-anak yang pengen jadi emang wah gue harus kuliah lulus cepat emang harus jadi guru kayak gitu kan kalau sebetulnya itu yang berbeda dengan yang aku lihat di ITB kalau ITB kan kayak slow iya jadi maksudnya gambaran-gambaran ilustrasi kayak yang sok seniman kayak borong konek aus musik konek robek robek gitu itu gak jarang lah di UPI jadi memang kebanyakan memang effort mereka tuh apa namanya atributnya yang kayak misalkan orang Ciajur datang ke Bandung emang jadi emang pengen jadi guru seorang tenaga seorang pengajar seorang pengajar seorang pendidik terus ada yang dari Subang ada yang dari Garut Kuningan macam-macam di Jawa Barat itu banyak banget jadi pas gua ngeliat ini anjing mana seniman-senimanya kan yang pake kaos the doors kayak gitu gak ada bro ya satu frekuensi gak ada gak ada friend jadi wah gila ini ini bener-bener yaudahlah gambaran yang bertolak-belakang dari yang yang dibikirkan gua pengen masuk ITB tuh yang wah pengen jadi seniman apa gitu kan gayanya gimana itu gak ada gua dapetin di UPI ya jadi kurang lebih ya kebanyakan yang kayak gitu tapi akhirnya bisa menyesuaikan diri tuh gimana maksudnya dengan keadaan mau-ngga mau juga sih sebetulnya apa kamu menjadi salah satu orang yang peracun gak ibaratnya disono disono mungkin jadi anomali ya pasti jadi anomali juga sebetulnya tapi kan ya tetep juga ya kita juga ngeliat kemungkinan juga sih yang di luar di luar seperti itu seperti apa misalkan makanya mulai tuh dua tahun kemudian terlibat dengan kegiatan-kegiatan mahasiswa seni rupa di himpunan misalkan ketemu orang-orang yang gila yang suka mabok akhirnya menemukan frekuensi yang sama salah satunya kayak gitu lah ya maksudnya mereka berbeda dengan yang aku lihat kebanyakan kebanyakan gitu misalkan di upi gitu wah ada yang seneng melukis ada yang lukis apa musik macem-macem wah ini menarik juga nih yaudah akhirnya betah tuh di himpunan tuh bergaul lah gitu di himpunan dan sering ikut bantu-bantu kayak wah nanti ada pameran alternatif oke di kampus di luar di komunitas luar gitu masih satu keluarga lah ya si himpunan gitu ya ya aku terlibat gitu emang sengaja aja gitu seneng aja gitu wah ternyata ada loh bantuin senior bantuin senior gitu wah seneng-seneng gitu terus kadang-kadang meng kamu bisa nyablon gak? enggak gimana kang? mau ikut aja bikin sablon ini buat acara Anu ngeliatin ngintilin oh gini ya nyablon yaudah cobain nah jadi banyak sih sebetulnya pembelajaran yang wah seru ya gitu ketemu senior Anu lah apa gitu kalau bahasa khasnya gak jerjelek amat sih ternyata jerjelek amat bener banyak hal yang yang aku justru temuin gitu hal-hal baru ya hal-hal baru yang akhirnya aku juga jadi praktek juga akhirnya gitu entah ya maksudnya masih masih linear dengan seni rupanya nyambung gitu ya nyambung pisan seru dan exciting aja sih sebetulnya pada saat itu mulai tau ranah-ranah yang yang emang tadinya yang awal-awal masih aduh gimana ya gua tuh apa sih yang gua harus ketahui sebetulnya gitu ranah awal kan masih gitu iya pencari yang jati diri bener kita tuh gak tau apa-apa sebetulnya gitu sementara mau mau ketemu senior juga aduh kagok ya kayak gitu dan nya itu masa-masa 1, 2, 3 tahun itu emang masa-masa aku seneng dihimpunan lah intinya gitu apapun kegiatan-kegiatan bentuk-bentuk yang aku sering bantuin tuh macem-macem mempunyai pameran performance art yang apa namanya bikin instalasi lah gitu anjing ini apaan sih gitu patung diginiin lah apa gitu itu disitu kontemporer men kontemporer men hehehehehehe kontemporer hahaha kontemporer hahaha hahaha kalo lu nih karya-karya yang sekarang ya yang sekarang ya yang sekarang ya itu itu seiring perjalanan tuh apakah terus terus ibaratnya menggali terus sampai ketemu nih oh ini karakter gue kayak gini apa emang dari dulu udah-udah seperti itu patternnya atau wah gila sih itu perjalanan yang panjang juga ya maksudnya ya nyambung lagi ke kegiatan gue pada saat ya dihimpunan ya kita kan referensi juga dari kakak kelas yang ada yang seneng drawing ada yang apa bikin apa bikin apa gitu itu variannya banyak banget sorry kang saya putong kalo pada saat itu tuh yang lagi ngeter-ngeternya tuh drawing ngalirannya apa ada yang pop art atau yang sebelum itu sebelum si pop art emang yang meledak juga ya era-era aku tuh pop art tuh 2000-an lah 2000-an awal gitu pop art tuh udah mulai mulai naik lagi ya naik pisan gitu yang karya-karya yang serok gitu fotokopian oke terus diwarnain apa gitu ya terus ada yang belajar nyablon itu udah-udah tren banget gitu pada saat itu gitu dan jauh-jauh dari itu justru yang aku kenal tuh lebih banyak drawing art sama performance art performance art performance art yang dilumurin tanah liat kayak gitu yang cuma kancut doang yang merintih haaah tapi kita gak tau apa akhirnya enjing apaan kan di era itu kita bingung kan masih ngerapok anjir kok apa ya bingung kan di era awal-awal masih bingung anjir jadi era-era itu era itu sih sebetulnya drawing art sama si performance art bener jadi pop art tuh udah mulai iya 2000-an kan itu mau ngambarin kita bang kita kan mainnya sama abang-abang kelas yang mungkin angkatannya seangkatan sama si kita ngameng jadi orang apa dilungur jadi udah mulai murid tanah liat kita kan anak baru bingung apa ini emang gua kagak bingung sama gua juga pada saat itu kelas gitu bawa parang bawa apa wah dengan segala ekspresi kegetilan maksudnya era-era itu kan era-era setelah reformasi yang memang nota bene yang gua lihat sih sebetulnya orang-orang merayakan kerayaan kebebasan kebebasan berespresi salah satunya kebebasan mereka bersuara walaupun nggak bebas-bebas banget hahaha tapi itu berpengaruh di kampus seni kalau menurut gua di lini upi pun kayak gitu emang makanya yang apa ya serba wah gitu berontak lantang gitu ekspresikan bener bener wow gitu dengan 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 ya itu motif itu sih menurut gua gitu jadi itu fase yang emang setelah reformasi orang-orang udah los aja dia ingin bikin apa mulai bisa diwujudkan mulai bisa mulai bisa direalisasikan kalau Kang Ameng sendiri kan yang sekarang saya lihat ya bukan yang dulu ya kalau sekarang kan setiap karya yang dibuat selalu ada catatan coretan coretan teks-teksnya kuitis, sastra banget gitu ya iya pak aku baca nih meski bibir ini tak berkata ini teks lirik justru teks liriknya si ini ini band apa ya? aku lupa gua lupa tuh meski bibir ini tak berkata aduh gua lupa ini bodoh sebetulnya jadi gini gua kan ngajar tuh ya ketemu masih gua ngajar? ngajar pada saat ini apa dulu nih? iya pas pas udah menemukan ini? ya gitu ya masih tatap muka udah udah berapa tahun gitu si anak-anak ya pasti gitu ya kalau misalkan gua praktek tuh ah musik dong ya oke mau Spotify mau apa pengen lagu Anu ya ada yang request gitu oke high five high five high five yang apa namanya? gua lupa ini sih jadi ceritanya itu sih meski ini nah itu mas gue nah itu mas gue nah itu ada yang berbeda di antara kita oh ya 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 terus di respon akhirnya di respon di respon jadi gua nge-ilustrasiin eee couple ya couple ya emangnya lagi lagi masyuk apa ya lagi hot-hotnya hot-hotnya gitu gemes-gemesan gitu kan nete-netean berarti masuk hutang gitu ya iya tapi berarti itu setiap karya Kang Ameng itu harus maksudnya memikirkan dari oh ini ada sebuah lirik ataupun sebuah puisi dulu atau emang bikin dulu baru bikin dulu kebanyakan kebanyakan at least itu bikin dulu baru si teks kemudian cari yang relate apa nih ya kira-kira itu eee enggak juga sih apa kalau dari ah kayaknya gua kalau mau ada lagu yang cocok gua tempelin aja kalau mau ada pemikiran gua yang cocok bisa gitu oke bisa gitu atau misalkan emang sebelumnya aku udah pikirin nih eee oh teksnya mau seperti apa eee teksnya mau seperti apa terus oh adegannya seperti ini gitu ngegambarin tema besarnya anu gitu ya oke jadi udah kayak gitu gitu ya udah tetep yang paling pertama adalah si ilustrasinya dulu baru si teksnya gitu berarti Kang Ameng kan mesti kayak mesti mikirin ini dulu ibaratnya kan nge-set tema besarnya seperti apa ibaratnya pasti tema besarnya itu kata kunci yang emang akhirnya itu jadi dimainin sama aku gitu bongkar pasang kayak apa ya si teks itu jadi 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 akhirnya complementer yang bisa kayak mengembarkan ini kayak kayak orang jadi bisa memvisualisasikan lewat tulisan-tulisan kadang-kadang kalau orang lewat karya seni loop karya 2 dimensi kayak episode 3 dimensi seperti ini kan orang cuma bisa pikirannya kemana-mana ketika udah ada teks orang langsung bisa merucut oh ternyata maksudnya seperti ini tapi aku suka juga seneng dibikin twist oke jadi ketika orang ngeliat gambarnya dulu teksnya nggak nyambung nah itu juga jadi trik trik juga buat aku sih strategis sih sebetulnya terserah orang mikirnya seperti apa gitu interpretasinya mangga gitu mah silahkan jadi kayak gitu jadi emang seneng ngejahilin aja gitu kadang-kadang mungkin si teks juga tidak menjabarkan si gambar tapi dia berdiri sendiri masing-masing gitu oke kita selalu memproyeksikannya seperti apa gitu silahkan gitu mah gimana Pak Apresiator sorry kak Ameng kak Ameng mulai merilis karya visual dengan teks itu awal di tahun berapa tuh mulai awal kayaknya oke aku kasih deskripsi ini iya iya kalau yang udah pake teks gitu sebetulnya dari era-era pertengahan sih sebetulnya udah mulai nih mencatatkan teks 2004-2005 gitu udah mulai banyak teks tapi sebetulnya kalau hitam putih tuh kebanyakan di era-era 2003 sih sebelum aku lulus 2005 hmm nyoba-nyoba dari kertas gorengan lah oke kertas temuan lah itu dari situ sebetulnya 2003-2004 lah era-era itu emang era-era yang anjing bosen ya karena dulu aku mayor studio tuh ngambil seni lukis seni lukis oke lukis emang mahal juga ya kita tau misalkan medianya mesti canvas berapa harganya canvas berapa gitu kan cek minyak berapa gitu kan cek minyak berapa gitu cek aklirik juga cek aklirik juga mahal kan aklirik kan justru jadi era-era itu malah kita nyoba nyoba apa namanya ngebikin formula baru kayak ya udah pake apa cek equipment yang seadanya jadi emang ngeracik sendiri aja ee pigmen si warna iya 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 beli bibit ha beli bibit cacar rumahnya dah kayak gitu aku ngalamin banget jadi bagi aku tuh itu hal yang bikin apa ya anjing nge-stuck gitu dalam arti stuck tuh secara ini sih secara media ya kenapa mesti agak effort agak effort ya maksudnya kayak gimana ya ngelukis tuh kayak ritual yang emang anjing ini aku udah siap nih gua nih wah gimana ya gak bisa diulang gak bisa diulang kita salah-salah belepotan juga wah ngacau nih ini harus bener-bener terkonsep lah gitu tapi 2003-2004 itu ketemu si kertas tuh emang apa ya kayak anjing ini asik ya bisa dimainin gitu mau kertas yang teksturnya udah gak berbentuk juga kita masih bisa respon iya hal itu sih sebetulnya kedekatan yang oh iya ya kita nemu kertas bekas kertas semen kertas semen kertas apa nasi kertas nasi apalah gitu itu kan gak dibatasi ya ya kadang-kadang juga misalkan ke rumah temen anjing itu kertas lumayan juga ya aku pakai nyolong-nyolong tapi ya yaudahlah gitu sengaja gitu tangannya gak bisa diem tapi kan kebanyakan karya-karya Kang ame yang aku lihat di media sosial ini biasanya tinta cina ya kenapa emang gua khususin kesini apa emang sudah mencoba-coba beberapa eh oh banyak banyak maksudnya kalau secara media tuh era 2003-2004 tuh emang aku kayak ketemu sepedol lagi oke ya ini beda dari yang lukis ya oke sepedol yang kayak snowman yang seribuan gitu ya era-era itu mah yang murah kita dapat dari atk gitu toko atk terus ketemu lagi juga pensil juga kan banyak juga ya ya pensil gitu karena aku juga base-nya sebetulnya drawing sih oke seneng dari awal juga gitu masuk seni roba tuh wah ini seneng drawing gitu menggambar banget gitu pensil terus apa lagi coba drawing pen gitu ya yang agak advance lah gitu ya si oh iya ya ada yang selain apa namanya rotring rapido kalau gitu kan ternyata antaranya ada drawing nih ada murah ada si apa namanya snowman drawing pen si drawing pen kan ada macam-macam tuh wah anjing ini murah gitu bisa gitu kita cobalah gitu seneng kita ngumpulin gitu material gitu yaudah mulai coba-coba aja gitu termasuk ya si tinta cina gitu karena tinta cina juga dari awal masuk kuliah tuh emang apa ya udah dikenalkan kayak ada beberapa mata kuliah yang emang diharuskan ini harus pakai tinta cina yang sorry yang padat apa yang cair cat dragon ini cat woy woy cat dragon woy ini yang kecil ini yang cair yang cair men ada dua tuh ada yang buat tangan kayak penghapus hitam itu bisa dibuos itu yang dari cina justru itu yang dari cina tapi kalau yang di Indonesia itu emang populer yang ini si merk ini kalau saya dulu di Bali tuh ada mata kuliah yang namanya ornamen ornamen kayak apa itu kalau bahasa Indonesia bikin ini bikin patra ya ornamen balik ya ornamen ya ornamen ya ornamen kayak ibarannya ornamen romen ya itu kalau di beli namanya patra-patra mesti ini mesti pakai ini tinta cina buat bikin cigarnya kan meradasi 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 ketebalan tinta kan ibaratnya satu tetes tinta kan nambahin ketebalan beda lagi kan satu ke boltan satu tetes lagi tambahin itu PR banget ya wah maksudnya emang harus akurat akurasi si harus nunggu kering kan kalau tidak kering kalau tidak di tiba kan ngerembes kalau tidak jadi buluan iya ada serupa nih ada serupa nih guys di era itu nah kalau Kang Amis ini mulai masuk di era digitalisasi itu di era kapan Kang? maksudnya dulu kan manual kan manual kan manual kan manual kan pasti kan mau nggak mau kita mesti yang namanya digitalisasi mesti berperan di sana Kang nggak bisa nih kalau di manual terus kan kita nggak bisa nge-explore lagi nih media nya mesti diapain lagi diapain lagi akhirnya mau nggak apa kita masuk digitalisasi digital mulai-mulai iseng ngedokumentasiin gitu ya hasil hasil gambar aku tuh di era-era itu di era-era Friendster skan dulu kan tadi itu baru-baru punya scanner skaner mahal kali paling ya gitu ada temen misalkan yang kerja di misalkan di apa namanya agensi apa gitu foto punya kamera pocket atau ini pocket yang fujifilm apa apa anjing gua minjem lah fotoin gitu fotoin sengaja tapi ya begitu ya pixelnya masih di era itu baik lah gitu berarti kalau Friendster di era 2005 ya 2004-2005 ya jauh hari dari situ juga ya 2003 ada sih 2003 2003 2003 terus ada Friendster ada Multiply ya Multiply Multiply nah aku justru aktifnya di deviantart deviantart 2008-2009 udah punya akun ya udah punya akun udah punya akun dan itu lama banget aku terus aktif ya summit-summit ini aja gitu dari yang post-post aja gitu ya post-post aja gitu yang tadinya anjing kok lama banget oh ternyata kalau dari foto yang apa namanya itu kecil gitu ya dari foto yang pixelnya nah beda lagi ya ketemu jadi tau juga oh kalau dari nyeken tuh terlalu besar ternyata si image nya harus di compress dulu harus di compress dulu maksudnya di resize sih wah jadi gimana sih resize oh ya begini di resize lah gitu dari situ di deviantart itu lama sih deviantart justru malah aku ketemu beberapa temen-temen bagian ilustrasi oke drawing dan lain sebagainya itu dari situ sih sebetulnya entah yang dari bandung ada yang jogja ada yang dari surabaya kayak gitu temen-temen dari bali juga ada beberapa gitu ketemu wah seneng-seneng ada juga yang kayak gini kita komen-komen ya maksudnya kan itu medianya itu medianya emang maksudnya kayak kayak mirip instagram juga oke iya platformnya kayak gitu dan kita bisa DM-DM-an juga apa ya temen-temen yang oh kan pengen dong gua bikinin lu bisa nggak ya berapa ya gitu itu yang paling aku inget sampai sekarang tuh 2010 ketemu sama temen-temen milisi kecoa milisi kecoa milisi kecoa band-band itu ya band punk hardcore punk yang notabene memang sebetulnya aku nggak begitu kenal sebetulnya kalau awalnya bener jadi ketemu pengen dia request gitu dia ceritain tentang eh gua punya band nih gini-gini anjing seru juga nih si bandnya gitu kan itu dari situ Defend Art gitu bagi-bagi link yang ininya gitu apa MySpace ya dulu masih MySpace belum ada SoundCloud ya kedepannya baru ada SoundCloud nah yaudah bagi-bagi itu anjing ini keren juga yaudah tapi nggak bisa bayar eh udah pokoknya bikin-bikin aja dulu sok gitu pengen buat apa ini teh buat album yaudah gua itu satu-satunya kolaborasi pertama awal ya paling awal 2010 itu ketemu sama temen-temen pendeksi kecoa one hit wonder suatu album itu akhirnya bubar setih banget tapi karya tetep abadi akornya mudah-mudahan ya rekam jejak itu kan rekam jejak digital itu pasti ngeri ya ngeri ya abadi kan bener-bener bener-bener kalau saya boleh tanya pertama kali mendapatkan duit di bidang artnya kapan? iya dapet duit ya? ngerasain era-era kuliah mungkin kah dapet duit dari ini? udah sih jaman-jaman kuliah udah udah maksudnya misalkan apa ada senior tuh aku bantuin ngablon dong dapet dua puluh ribu oke adri tuh seneng pisah iya dia era itu ya maksudnya ya jaman kuliah iya dia era itu duit pas-pasan dari orang tua juga ya dikasih segitu-gitunya ya gak bisa keren nih kalau kita bertahan dengan jejak segini nih hahaha gimana cara nih hari ini bergeraknya kita selalu mensyukuri sih sebetulnya aku selalu mensyukuri momen itu jadi 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 berarti gitu ketika iya bukan hanya nominalnya ya iya iya gua diapresiasi apresiasi juga nih kerjaan kita itu seneng pisah seneng pisah kalau kan kalau buat kan tadi-tadi kita ngomongin seni seni lupa kan pada saat perkuliahan tuh kalau dari seorang kan namanya pernah gak sih dapat kerjaan random demi mendapatkan duit lebih ibaratnya jadi kru film kru kru artistik kan artistik kan jaman saya kan kalau ada orang bikin iklan mau gak mau kan itu mah gak random ya maksudnya jadi kulih lah artisnya kesannya artisnya kesannya doang artis Colli memang mat mungkin cek kru-kru kruk kru krukruk kru krukru sempet sempet beberapa kali sih yang absurd-absurd deh tapi nggak se-absurd itu sih maksudnya tetap masih berhubungan sama gambar sih Baliho mungkin era-era itu ya? Baliho pasti pernah sepanduk kayak gitu ya itu ya maksudnya aku ketemu, wah ini ya apa, ngeracik si pigment gitu ya, si bibit warna gitu pakai cat tembok gitu cat tembok yang murah kayak yang sekali polis anjir belajar gini kayak gitu-gitulah ketemu banget, banyak banget dan sampe yang kayak nyablon yang kata aku tadi terus fase-fase berikutnya ketemu juga yang cap thank you kayak gitu, kayak apa ya mesti dilewati fase itu mesti dilewati fase itu mesti kita lewati dan apa ya, ya untuk untuk sekarang aku ngerasa bahwa ya udahlah dan itu mah masa lalu dan toh itu juga apresiasi juga kok temen-temen juga yang yang pengen pengen ngundang aku juga itu juga udah-udah salah satu prestasi bagi aku gitu, seneng aja gitu yaudah gak apa-apa, cap thank you nuhunya gitu, makasih ya gitu anjing kelanjutannya ini kelanjutannya mana ya perasaan ngegambar pake rokok 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 keluar sendiri ini kita diperasa belum icip-icipnya ke air ya belum gorengan ya gak ada kopi-kopinya ini oh anjing oh anjing gak ini susah yaudah gitu ngalamin banget kalau Kang Ameng sendiri ya kita langsung loncat ke arah semakin kesini ya di industri saat ini ataupun di kerjaan Kang Ameng sendiri udah bisa menghasilin nominal yang layak belum sih kalau buat seorang illustration saat ini ya gitu lagi dipelajari sih sebetulnya aku masih banyak mencari kemungkinan ya bagaimanapun maksudnya mempelajari dalam arti kan banyak bentuk-bentuk juga ya kerjasamanya tuh kayak gimana dan ya setiap bentuk kerjasama juga beda-beda ininya kebutuhannya gitu nah hal itu yang oh kalau ini mah beda karena karena teknisnya begini karena oh ini ada yang enggak gitu berarti harganya segini itu yang apa ya maksudnya aku harus effort juga itu mencari tahu bahwa kelayakan ya oke kasarnya gitu kelayakan maksudnya kalau kelayakan gue harus dibayar berapa sih tiap orang punya yang beda-beda ibaratnya apa namanya pakem yang beda-beda nominal yang beda-beda untuk menghargai diri kita sendiri betul betul tapi yang paling sederhana adalah ketika misalkan kita lihat porto dulu deh oke misalkan gitu paling sederhananya kalau kalau bingung gitu ya porto kita hasilnya seperti apa sih gitu dan apa yang mungkin publik udah tahu ketahui itu juga ya jadi bergerakan posisi kita gitu minimal sih itu sih jadi kayak kadang masih nebak-nebakan juga sih tapi kalau ketimbang dulu sekarang ini masih lebih layak sekarang atau bukan? apresiasinya lebih layak lebih bagus sekarang apa dulu sih? Alhamdulillah sekarang kalau era dulu kan kayaknya penghargaan apresiasi itu ada reward lah ya jadi sih reward Alhamdulillahnya ya kalau sekarang orang juga karena mungkin media ya media yang selalu terus menggembur-gemburkan wah gitu kan jadi mention-mention atau misalkan apa namanya orang terus menyebutkan nama kita gitu-gitu juga akhirnya publik yang lain yang belum tahu juga pada wuuh ada yang kayak gini gitu secara nominal udah mulai lumayan kalau buat buat hmm balik lagi nih balik lagi sesuai kebutuhan sih sebetulnya kalau kadang ada kadang nggak kadang kurang kadang belum gitu oh kalau yang kurang gitu nggak sih sebisa mungkin aku coba pertahankan dengan rate yang emang sesuai maksudnya terlepas dari besar atau kecilnya sebetulnya balik lagi ke kebutuhan tapi kalau si si rate ratenya mah ya take it or leave it oke ya gue segini karena ada reason oke pasti ada reason gitu ini gue tuh ngerespon kayak gini kerjaannya kayak gini kayak gini dan itu selalu pasti aku ee coba gambarkan kepada publik kepada klien calon klien yang ee istilahnya apa ya biar mereka tahu ya gitu karena ya emang kalau hasil jadinya oh ini keren-keren aja gitu gampang banget ya gitu tapi kan banyak proses yang mereka nggak tahu gitu nah itu hal-hal yang apa ya mungkin kalau jadi seniman tuh zaman sekarang tuh effortnya lebih tinggi dalam arti kita posisinya bukan hanya jadi seorang praktisi aja gitu tapi emang kita harus mengerti marketing oke kasarnya kayak gitu ee kita juga harus belajar juga bagaimana how to develop oke ee apa namanya speech gitu ee storytellingnya itu ya public relation gitu kayak gitu menurut aku sih harusnya kayak gitu ya seniman udah 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 mulai notice kesitu gitu ya itu pelajaran yang emang kan nggak ada ya di kuliahnya nggak ada kalau kita kan emang kalau tanpa pelajaran yang lama ya kalau di kampus kita memang di diajar untuk gimana untuk meng-create meng-create bukan untuk jualan bukan untuk jualan nah itu aku akhirnya akhirnya waktu di semester-semester akhir waktu itu di 2015 atau 2013 waktu itu mulai ada mata kuliah haki terus waktu itu nah itu penting kan mata kuliah baru waktu itu mata kuliah haki terus apalagi itu mata kuliah-mata kuliah yang bisa ibaratnya kita bisa memperseniskan untuk jualan storytelling karya kini seperti apa gitu iya nominalnya segini bener kalau awal kan kita memang diajar untuk gimana cara membuat membuat yang bagus yang masterpiece gitu pengajinya harus oke gitu penyajiannya oke bukan cara kita untuk berjualan waktu itu itu yang sebetulnya terlepas apa ya bukan terlepas terlewat luput luput dan terlewat juga mungkin dan itu juga aku rasain gitu ketika misalkan sekarang turun bebas setelah keluar dari kuliah gitu ketemu dengan banyak dinamika pengalaman dan lain sebagainya anjing gua di korporat ANU gini terus ada yang personal juga iya kan itu beda-beda ya iya nah hal-hal itu sebetulnya yang menjadi apa namanya menjadi PR sih sebetulnya tolong ukurnya masih gimana nih bener sampai sekarang masih belajar aku masih belajar kadang-kadang suka nanya lagi ke anak-anak yang lain gitu tapi kalau untuk secara garis besar untuk penghargaan sekarang untuk para seniman itu maksudnya lebih bagus gak sih daripada dulu kalau menurut Kang Amek untuk secara garis besar ya kalau dulu kan kayaknya aku ngeliatnya lebih bagus ya 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 Dimanapun Industri kreatif lah misalkan gitu ya Gak diilustrasi aja gitu banyak Karena memang kan Industri kreatif kan dekat dengan visual Jadi mereka juga Gak kesulitan kayak Oh iya ya Gue pengen mural yang asik nih Harus kemana nih gitu Gampang gitu Klik si Arno Oh iya dia emang Memegang nih si muralnya gitu Itu kan hal-hal yang Menarik ya Maksudnya dia terus Terus Punya value lah gitu Si Pengembangan itunya sih sebetulnya Dan ini sih Media itu juga Membikin kita lebih Lebih apa namanya Lebih Memposisikan Gimana sih how to develop Karya kita Motretnya harus enak Apa gitu kan Orang-orang kan Orang-orang Orang kreatif pasti gitu Akhirnya Mereka juga Belajar Ya Walau alam ya Kalau aku lihat sih Kayak Tadi yang aku mention Bahwa Ya seniman harus Jadi marketing Karyanya dia sendiri Ya otomatis Anak-anak sekarang Harus begitu Sebetulnya Kurang lebih Beradaptasi dengan keadaan sekarang Ibaratnya Autotasking Ibaratnya Kalau orang bisa Jadi seorang creator Sebagai seorang pejual Kalau orang lama Ditanya Berapa nih Berapa ya Berapa aja lah Kalau berapa aja kan Sebetulnya bukan Gak boleh ya Tapi Maksudnya Gak apa-apa Bukan Bukan akhirnya Jadi kita gak tega Sebetulnya Tapi memang Kita harus Mempunyai tolak ukur Kelayakan gitu Oke Si karya kita gitu Harus dihargai Seperti apa Itu penting sih Kalau tipikal-tipikal Orang dulu kan Jadi berapa nih Ini Pasti kan Berapa ya Ujung-ujungnya Ya udah serada Dulu kan Serada Karena pernah mengalami Karena masa-masa Seperti itu Ya udah serah deh Berapa deh Pernah banget Mau yang beli Karya original Ada Proyekan kolaborasi Anjir berapa ya Ya soalnya Gimana Bukannya kita Bukannya kita gak tahu Harga Kita bingung menentukan Ya udah serah lah Kita dulu Kita diajarkan Bukan untuk Berjualan Diajarkan untuk Meng-create Soalnya waktu itu Nah Kebiasaan untuk Untuk meng-create itu Juga Mungkin kayaknya Dialami juga Sama temen-temen Yang Punya pengalaman Masuk seni rupa Maksudnya Entah mau di Is Apa Di ISB Dimana gitu ya Di UPI Di TB Di institusi apapun Institusi seni lah ya Sama sih Aku pikir Itu Problem yang Kurang lebih sama Terutama buat orang-orang Generasi Old school Sebelum Generasi dulu Sekarang udah mulai diajarkan Sedikit-sedikit kan Di baratnya ya Kalau mau Jualan ya Entah juga ya Tapi aku Nggak Apa namanya Nggak Nggak merhatiin Cuman Kata aku sih Paling sederhananya Ya gitu Slimani ya harus jadi marketingnya Untuk Kedirinya sendiri Bener Paling banter ya Dan Maksudnya pelajaran Si marketing ini kan Kita juga berjejaring ya Iya Yang sebisa mungkin Kita jangan Terus Diam di studio dong Iya Teredar Kita ketemu Temen yang lain Pegiat yang lain Dan Kita tukar Pikiran juga Dan sebagainya Itu penting banget Bener Menurut cari network Network Di jari Kalau menurut si Kang Amistri Idealisme itu penting nggak sih Di era sekarang ini Kang? Penting banget Penting banget Bahwa Maksudnya Gini sih Aduh gimana ya Gue jauh-jauh bingung Masa Ini Ini Kalau Kalau Kang Ameng Dapat Kontrak Dari sebuah korporat Pesanannya Seperti ini Tapi itu Nggak sesuai dengan Ini nggak sesuai dengan Maksud Aku tinggalin Oke Tapi kalau Kang Ameng Berarti masih memegang itu Banget Pisang Masih pun nominalnya gede Gue tinggalin Gue tinggalin Maksudnya Ada banyak alasan Ada banyak reason-reason Yang emang Itu Apa Supporting nggak sih Sebetulnya Dengan Dengan kegiatan kita berpikir Ya Maksudnya Berkesenian Membuat apapun gitu ya Ya kan berpikir Jadi kita Mendevelop Memproduksi Banyak pemahaman Ya kan itu berpikir ya Oke Ya kalau misalkan Itu dinominalkan Ya Menurut aku sih Nggak hanya 5 juta 10 juta Sekian ratus juta Dan lain sebagainya Itu tidak terbatas Jadi Sederhananya adalah Si Si senimannya Emang harus notice juga Gitu sebetulnya Bagaimana si Idealisme itu Menghidupi dia sendiri Tapi ya tetap ya Balik lagi Makanya tadi Aku Mengingatkan bahwa Ya seniman Harus Harus Tahu sebetulnya Dia menjadi posisi Apa nih maunya Marketingnya Sendiri gitu ya Marketing si karyanya sendiri Ya memang seperti itu Karena how to develop Si idealisme itu Menurut aku By Apa ya By proses Betulnya By proses Kayak terakhir tuh Sama Kolaborasi sama Goodstep juga Si Tim Kreatifnya gitu ya Mas Anton Yang punya Ownernya juga Dia Menyerahkan Silahkan Nah Hal-hal itu kan Sebetulnya Sebuah kepercayaan Yang Apa ya Tapi kadang-kadang Ada sesuatu Sorry saya potong Gak apa-apa Yang berbenturan Lu Gambar lu Gak boleh Menyentuh Ranah politik Ranah agama Dan ramah Rasis Anak-anak Anak-anak Kalau mau Di perusahaan Benar yang rokok Gede Gak boleh Menyentuh Tentang olahraga Anak-anak Ibaratnya Kalau mau Di brand lain Corporate lain Gak boleh Menyentuh Tentang politik Untuk Ngatasinnya Kadang-kadang Mesti ada nilai Apa namanya Kompromis Kompromis Ya Akhirnya Kembali ke Masalah kebutuhan Ketika misalkan Oh iya Berarti Gue Kalau kerjasama Si Anuma Ada batasan Kayak gini Ya itu Aku harus Pertimbangkan Mau gak Mau juga Gimana Tanpa menghilangkan Sosok Ciri khas Ciri khas Sejauh ini Ada beberapa Yang kayak gitu Ya Aku patuhi Ikut aturan main Ikut aturan main Bukan Bukan berarti Duanya gede nih Oh oke Gitu Asal ciri khas Kang Ameng Tidak di utak-atik Tema Bebas Yang penting ciri khas gue Jangan di utak-atik Betul Betul Apa ya Artistik Artistik yang Itu Juga tergabung Dari seluruhan Estetikanya Seorang aku Seorang ciri khas Seorang ameng coy Misalkan Kayak gitu Itu Tidak Berkurang Dan Apa namanya Tidak mengambil Bagian Mengokupasi Si bagian itu Ya Aku Well Well aja Sebetulnya Jalan aja Ya Temanya Terserana Masalah Duitnya gede Atau gimana Gitu ya Tapi tetep Ada bergenk posisi Itu Oke oke Ada tetep batasan-batasan Itu ibaratnya Bener Bener Temangan itu Nah Kan beberapa Tahun ini Ada tuh Yang kata-kata Kayak jargon Bisa dibilang Original is dead Kenapa Sampai ada Kata-kata itu Keluar Karena Ada Ada yang Ngomong Hal yang di dunia ini Sekarang sudah Gak ada yang original Men Jadi ibaratnya Lu Ibaratnya Lu bisa ngomong Lu bikin Gambar kupu-kupu Lu kan kupu-kupas Lu lihat Dari alam Terus lu respon Ke kanvas Lu Jadi terus Lu melihat apa Lu respon Ke karya Lu Jadi Lu gak berhak Lu gak berhak Ibaratnya Ini sebenarnya Ini udah Karya Basquiat Ibaratnya Siapa Bahkan Moned Tidak berhak Meng Ngomong Itu Klaim Klaim Original Sebuah Keoriginalan Dari original Dari original Itu Menurut Pandangan Dari Ameng Choy Itu Original Masih ada Pertanyaan gak penting Tapi Pengen tahu Dari seorang Dengan Ameng Choy Pertanyaan ini penting Maksudnya Originalitas Itu Ya Is dead Sebetulnya Emang sesuatu Emang gak ada Yang original Apalagi Maksudnya Kita lihat Dari Korelasinya Kita hidup Di Indonesia Misalnya Sebagai Negara bagian ketiga Orang Kayak Ngebajak Apa Kayak Ya udah Weh Ngebajak Ngebajak Dan Analogi Publik Kita tuh Memang Sebetulnya Belum Sampai Kesitu Belum Sampai Secara umum Gimana Kita Emang Ingat Si Pop Arteh Begitu Seneng Menggebirakan Ya udah Kita adaptasi Sejauh itu Dan Selesai Dan Ya apa yang originalnya Mungkin kalau original Autentik kali yang ada ya Ya justru Autentik mah Kita yang bikin Ya maksudnya Kalau kata original itu Gak ada Kalau kata si Ada Mbak Farah dari Ini DKJ Jakarta Binel Jakarta Binel Farah Wardani Maksudnya Mbak Farah Farah Wardani Mungkin original itu sudah Gak ada Tapi Lebih kata ke Autentik kita Nah Sebetulnya Di lingkup Yang lebih kecil lagi Maksudnya di negara kita Negara bagian ketiga ini Ya kita juga menyadari bahwa Apapun yang sudah Terserap Secara pengetahuan Ilmu Dan lain sebagainya Ya kita Sebetulnya Tinggal Apa ya Meracik sih Sebetulnya Meracik sih Formual-formualan itu Jadi Mengcombine gitu ya Combine aja gitu Acak gitu Mau jadi kayak gimana Mau jadi kayak gimana Termasuk dengan Apa namanya Misalkan Seni pun juga kayak gitu Menurut aku Mau kita cross-check apa Coba Abstrak sekalipun Sama gitu Awalnya belum diciptakan Kasarnya gitu Mau sedetil Strokenya kayak gimana Lu rasa Lu mau lari kemana juga Lu udah ada Sok aja Kalau saya tarik dari Tadi ngomongnya Kadang ngameng ya Pada asalnya manusia itu Emang udah pengkopi dari awal Entah dia sadar atau gak sadar Itu ibaratnya Kan itu kan Kalau di wilayah Filosofat Itu teak Si apa namanya Plato ya Ya Maksudnya manusia memang Punya naluri mencontoh Mencontek Secara sadar atau gak sadar Itu ibaratnya Mau sadar atau gak sadar Dari alam Dari apa yang dia rasain Dari apa yang dia alamin Dituangkan lah Dalam media apapun Apapun Ya hal-hal itu Menurut aku Jadi Oh oke Correct Correct aja Jadi lu mau ngobrolin Originalmu kayak gimana Saru wawe gitu Sama aja Sama wae Mau kayak gimana juga Ada yang Oh ini tuh Bagus ya Gitu Gak Gimana ya Karena sesuatu Emang udah Lu copy dari Kesada keadaan Yang udah Sebelumnya Lu rasakan Dari pendengaran Dari penglihatan Maupun dari Perasa dari kulit kita Ibaratnya kita mau bikin Mau bikin Mau bikin teksturnya kasar Yang kita raba Oh iya ini teksturnya kasar Entah sadar atau gak sadar Kadang-kadang Kalau gak sadar-kadang Kalau kayak Yang tadi Mengikuti Dari kecil Oh gue kayak Nyokap gue Udah membentuk garis ini Karena Beliau kan Gambar dari kecil Seperti apa Secara gak sadar Yang kami ngikutin Barupun kami Bener-bener Plok-plok nyontek Tapi kami Karena setiap hari Melihat Di masa kecil Memori dari kecil Terekam Sehingga Masa kecil Oh kayak ini Seperti ini Secara gak sadar Manusia tuh Hope package-nya Kayak gitu Jadi Gak aneh Sebetulnya Dia meniru Dan mengadaptasi Dari yang sebelumnya Jadi Kalau Misalkan Pertanyaan bahwa Originalnya seperti apa Ya Ya kita mah Sedang merayakan Sesuatu hal itu Yang Sudah terjadi Sudah terjadi Sebelumnya Sebetulnya Mau apa Coba Apapun Visual Musik Apa Coba Faham Gitu Sama Emang udah Ada Konsepnya udah ada Karena Sebuah ko original Yang punya cuma satu Yang di atas Yang maha esam Satu zat itu Satu zat itu Makanya Kalau lo mau Mau nguling Masuk di Esa Unggul Kampus lagi Kampusnya Isah Baca ya Tapi ada yang belum terjawab tuh Apa itu kan? Gue kemarin Eh apa Tadi Tentang si teks itu ya Oke Jadi inget Silahkan Sebenarnya gini Si teks itu Di karya-karya aku ya Lucu sih Menurut aku ya Jadi Ada Banyak penekatan Oke Dalam arti? Apa? Dalam arti? Dalam arti ya Si penekatannya memang Sangat Kesaharian sih Menurut aku Yang Kang Temui Kesaharian Temui kesaharian gitu Jadi ada Ada antara Misalkan Aku mikirin si teksnya dulu Kadang-kadang Ini gambarannya mau ngapain Kayak gitu Atau Gue pengen gambar ini Tapi Harus ada teks gitu Itu kan sebuah kombinasi aja sih Sebetulnya penekatan yang Akhirnya kita Coba Coba The Vlog gitu Jadi Kemungkinan kekuinan si teks itu Sebetulnya Berawal dari gini Aku suka nyermatin Tekst-tekst Dialog Yang ada di Komik-komik Indonesia Zaman dulu Misalkan Oke Aku seneng Komik wayang sih Sebetulnya Komik wayang kayak Kayak si Akosasi Akosasi Dia kan naratif ya Maksudnya Ada penjelasannya itu ya? Ada Maksudnya Setiap panel Dia menceritakan teks itu Seperti apa? Sebuah adegan Oke Sebuah peristiwa Sebuah momen gitu kan Nah Karena penekatannya Kalau karya aku tuh Sebetulnya deket Lebih ke Komik strip sih Sebetulnya Jadi Satu panel itu selesai Udah Itu yang gak ada penekat Udah Terakhir Nah itu yang Akhirnya Aku coba Kombinasiin Dari berbagai Penekatan lini-lini Yang sifatnya absurd Sekalipun Sampai yang Yang emang Oh Ini harfiah banget loh Luas gitu ya Jadi si teks itu Menjebarkan si Si Keluasan Si tema Gambar gitu Misalkan kayak gitu Si visualnya gitu ya Bener Nah Dari situ Yang pertama Yang keduanya Akhirnya aku kembangin dari Apa Temuan-temuan yang Kasarnya Kayak kalian celetuk-celetuk gitu Misalkan Entah yang bullying Entah yang Apa namanya Apa namanya Unggahan Unggahan Ungkapan Ungkapan gitu ya Ungkapan yang eksplisit Yang tentang Ada satu Ternyata Segan-segan anak Pak itu masih menghormat Ibunya Nah Hal-hal itu kan Sebetulnya Aku temuin Dari keseharian itu Sebetulnya Si teks itu Emang Aku coba Antara Pengen korelasiin Dengan si teks Secara harfiah Atau Secara Puitis Misalkan Puitis Nah Apa ya Ada praktek Yang sebetulnya Ya ini balik lagi Masalah pendekatan teknis Ada praktek Yang emang Dari Era 2008 2009 Itu Aku sering Bikin teks Lepas Gitu ya Berarti Sorry Kalau saya potong Berarti Kekang Ameng ini memang Doyan nulis Nulis dulu ya Ah Nulis ngaco aja sih Maksudnya Doyan ini Ibaratnya Kayak gini sih Sebetulnya Dulu tuh Aku paling inget tuh Karena Selalu nenteng Ini ya Sketchbook Gitu Terus misalkan Lagi nunggu Antrian Misalkan di bank Gitu Ah Kesel Gitu Ya udah Tulis dulu Tulis Apa Apa aja yang Tersirat Di hati Di pikiran Suasana Suasana yang Kredit Gitu Gitu Nggak nyeritain itu juga Oh Nggak nyeritain itu juga Nggak kerespon keadaan Sekitar juga Terkadang juga Nggak gitu ya Nggak Justru Berbalik arah Banget Itu bisa nyeritain Nyeritain yang Nggak ada Di Frame itu Di momen itu Aku tulis Nah lucunya 2009 Aku ketemu Twitter Oke Wah Mungkin mengungkapkan Mulai Jadi Dulu kan Cuma berapa Karakter Karakter 160 Sekian Baris apa namanya Karakter Karakter Tulisan Guruf Paragraph Eh karakter apa namanya Karakter Jadi lucunya tuh Si Twitter tuh Jadi wadah yang Emang menurut gue Seru ya Jadi Era 2009 2010 2011 tuh Aku selalu Satu arah Jadi Apa ya Bikin kolase kata-kata Oke ya Penggalem-penggalan Aku bikin 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 Teks yang emang Apa ya Secara harfiah juga Mungkin Kalau di Dijabarin Ini apaan Nggak nyambung gitu Kesannya Nggak nyambung Kesannya nggak nyambung gitu ya Nggak nyambung Biar bikin orang berpikir Atau mungkin ada Diksi-diksi yang Emang sengaja aku Bubuhin disitu Yang Aku sendiri juga Eh aneh ya Ini kalau ada Diksi ini gitu Yaudah Aku tweet aja Lemparin Lemparin aja Lemparin aja Mangga gitu Itu lumayan Lama dan Selain Maksudnya Selain di Sketchbook gitu Di Twitter Media buat ini ya Oh yang paling terpenting adalah Ketika si teks itu Apa Diksinya itu Tidak terulang Oke Yaudah sebatas itu aja Misalkan ada Ingin Ada lagi di Alenia Yang lainnya Ada ingin itu Nggak boleh Ada Udah sebatas itu aja Sebatas itu aja Aku memperlakukan itu Supaya Supaya Kerius juga gitu Aku tuh Mikir biar Ini harus bisa Bisa ada Ada penuh gitu Dengan segala Segala teks Nah itu juga Diaplikasikan dengan Dengan Karya-karya aku Iya Tapi kalau saya lihat Nggak tahu sih Kalau permainan kata Kayaknya Kalau kamu Pinter banget Kayak yang Contohnya Niskalan Niscaya Nirlaba Pesona Anggar-gaggar Itu terbahagia Kayak yang Dayu-dayu Kayak bahasa-bahasa Puisi Gini Aku tuh Sebetulnya Jatuh cinta banget Sebetulnya Sama Lirik-liriknya Krissi Album awal-awal Salah satunya Referensi yang Bikin aku Seneng ya Maksudnya Ketinggalan Ngeliat Liriknya Nggak main-main loh Itu sama Krissi Krissi yang ngomong Awal-awal Dia tuh bisa Memainkan Banyak peran Ataupun Kepentingan lirik Yang ada Di karyanya Dia Termasuk Dia memasukkan Unsur-unsur Sansekerta Di Departemen liriknya Jadinya Kayak Kalau Dari tangkapan Kasih mata saya Visual seperti apa Jadi bisa memperhalus Dari sebuah visual Soal yang ada Ibaratnya Kayak orang Ngeleletin Obat nyamuk Di gelasnya Jadi lu perhalus Jadi kayak Anjik Ini cuma hal yang Indah Minum Minum Ternyata Biar lu cepat mabok Lu kasih aja Autan Di gelasnya Jadi lu bisa Berkumpul bersama Teman-teman Dengan Minum Autan Itu Komunikasi Autan Ini saya Bikin mati Tapi lu perhalus Bahasanya Jadi sebuah Justru itu Justru itu Itu Mungkin strategik Apa ya Yang ada di Benak aku Yang Kasarnya Apa ya Misalkan Gue Kritik gitu ya Si gambar Gue emang kritik Beda lagi Di Konteks Yang si pemerintah Itu beda lagi Tapi Pengen Apa ya Pengen Coba Dengan Analogi yang lain Nah Itu bisa diperhalus Dengan teks Makanya Peran teks itu Sebetulnya Menjadikan Misalkan Gemarnya lagi Lepang Seperti apa Seperti apa Kayak Mendayu-dayu Dan Bagaimana kita Apa namanya Mendevelop Tentang Kebahagiaan Aku selalu Mencoba Mensisipkan Hal-hal yang Apa ya Plot twist Aja Ada sisi yang berbeda Jadi orang Sorry Nangkepnya itu Terserah lu Mau nangkep A Atau mau nangkep B Itu Pilihan Terserah lu Pilihan lu aja Jadi lu Gak harus Sebenernya A loh Gak harus seperti itu Lu mas Ruang publik mah bebas Tiba-tiba Kalau Kana lu udah Lepaskan di publik Ruang publik kan Luas tuh Mau Deskripsi A, B, C Selalu Nah makanya Teks tuh Emang Kayak apa ya Dia Sampai sekarang Jadi teman Jadi teman Gambar Ataupun Pelengkap Bisa dikatakan Si Ilustrasi dengan Teks itu Jadi kayak gitu Pelengkap Ya maksudnya Dia punya Misi masing-masing Sebetulnya Bisa Bisa kayak gitu Iya Kalau Sorry Kalau gue ngebandingin Kalau Yang Saat ini ya Gue liat Yang pake text Ibaratnya Lu sama satu lagi Kalau diseminan dari joges Farid Steffi Kadang-kadang ada permainan juga Kadang-kadang Itu banyak disandingkan Sebetulnya Sama Mas Farid Apa yang Menjadi Krusial Dengan Karya-karya beliau Ya sama sekali Berbeda lah Triggernya juga Berbeda Pasti Tapi sama-sama Bermain text Kadang-kadang Bermain text Tetep dia juga kan Visual Pasti ada text juga Berbeda sih Sebenernya Penekatannya Triggernya Berbeda banget Bahasanya berbeda juga Udah Baca Jelas 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 Berbeda Saya berkawan baik Sama Mas Farid Dan Saya seneng Ngobrol sama dia Beliau Sampai Istilahnya apa ya Kayaknya memang Kita tuh Sebetulnya Kemistrinya Agak-agak mirip sih Sebetulnya Sefrekuensi lah ya Kasarnya kayak gitu Dan memang Banyak anggapan gitu Di Beberapa Publik gitu ya Bahwa Meng kamu tuh Emang terkoneksi Dengan Farid Ya enggak sih Maksudnya Apa ya Kebetulan aja Kebetulan aja Kita di frekuensi yang sama nih Frekuensi yang sama Dan Kalau secara generasi Juga Ya beda-beda dikit lah Cuman Triggernya ada Kemiripan Apa Macem-macem Pendekatan gitu Seru sih Seru sih Mungkin Ada beberapa hal yang kurang Kalau lu cantumin teks Akhirnya Lu lengkapin di teks itu Kali mas ya Kalau mau secara visual Kayaknya kurang nih Buat lengkapin aja Untuk mempertegas Bikin bo Kalau pun misalkan Enggak harus ada teks Gambar doang gitu Ya enggak apa-apa juga Ada juga kalahnya seperti itu Atau Paling ekstrimnya Teks doang Teks doang Tanpa visual Jadi Ada sih contohnya Rasa rindu kumegah Seperti itu Kayak gitu lah Cuma coretan Sebagai acas coretan Apa ya Ngalir sih Sebetulnya Ada campur Aduk Mungkin gue jomblo ya Kayak gitu Misalnya Jadi momen kayak gitu Terus Iya ya Ini lagi pada kesulitan ya Campur haru Si perasaan-perasaan itu Emang yang Akhirnya Mendorong Mendorong Untuk Untuk Akhirnya Aku berkreasi Gitu Sampai sebegitunya Pemilihan diksi Pun Selain Dari misalkan Dapat referensi Dari misalkan Dari Grisye Gitu ya Dimanapun Dimanapun Kayaknya kadang-kadang Juga suka Baca Koleksiannya Zin Teman-teman Gitu Yang Yang seneng Sama puisi Kan ada banyak banget Gitu Aku punya Gitu Buku-buku Lain Gitu Ya kadang-kadang Selewat Ada diksi ini ya Lucu Catet Atau foto Gitu Ibaratnya Atau foto Apa gitu Atau Akhirnya nanti Kita tweet Gitu Pada saat Lagi Senang-senangnya Ngetweet ya Kayak gitu Seru aja Jadi Sampai Ada juga Satu titik Yang emang Si teks Juga Apa ya Berdiri sendiri Sudah cukup Mewakili Misalkan kayak gini Kalau kamu baca Mungkin Ya gak ngerti ya Tapi aku ngeliat Dari kejauhan aja Lucu ya Ternyata Tulisan tangan aku Bagus ya Gitu Tapi Itu kan Bahasa visual Bahasa visual Ketika Oh pas Didegetin Oh ya Ini mah Teks Gitu Kalau dibaca Nah aku tuh Bisa Serandom Gitu Sebetulnya Berarti Cenderung Sosok pribadi Yang dalam Memang Asik So deep Kayaknya Gitu Sih Makanya Gak pernah Move on Dari Yang Lemaren Asik Colongan Kelacur Kelancur hat Kalau anak sekarang Belennya introvert Generasi kopi Dan botik Robocop 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 Kang Kamekamek sendiri kan Kalau kita liat Dari karya-karyanya kan Seseorang yang Gak terlalu Banyak ilustrasi Anak jalanan Anak pang Sosok yang Memang gak memperbedakan Tentang sosok Seseorang yang Konsen di bidang Di edukasi Tema Sosial Tapi Kangamek sendiri kan Seorang Akademisi S2 Ini barangnya Akademisi Padahal Kalau liat dari Sepintas Ya udah Paling Seni rupa lah Tapi ternyata Kalau Gue tanya-tanya Oh Neliatnya Udah tamat S2 Dan seorang Akademisi juga Pengajar juga Kenapa Kangamek Masih berpercara di dunia Seneng belajar Terus apalah Mengajar dan Belajar lagi Karena ya sebelum mati Ya kita terus belajar Gimana sih Apakah Sorry Tahapan-tahapannya Ya begitu Apakah Aku potong Apakah itu Di perkulian rama Si ikip itu Mempengaruhi juga Gue Ngajar-ngajar aja Aku justru lebih Merasa terlengkapi Itu gara-gara Aku turun bebas Di masyarakat Sebetulnya Terlepas dari masalah Aku kerjanya Kayak gimana Ya itu Yang membuat Seorang aku Sekarang itu Ya kayak gitu Terbetul Kayak seorang Ameng sekarang Mau terlepas Aku seorang Tenaga Pendidik Dan sebagainya Atau jadi seniman Dan sebagainya Ya aku pikir Apa yang Kita Dapat Kita tuai Hari ini Ya Dari yang kemarin Intinya kayak gitu Dan kenapa Kamen berpikir Gue mesti Melegasikan Apa yang pernah Yang udah Dapat sebelumnya Kenapa Kamen Berpikir Mesti gue mengajarkan Seseorang Menelarkan Melegasikan Karena Satu sih Sebetulnya Apa coba Apa itu Proses Oke Dalam artinya Kalau dalam Senirupa Proses itu penting Oke Maksudnya penting Disini kan Kita bisa breakdown Kita bisa Cari kemungkinan Apa sih Yang kita pelajari Pengetahuannya Seperti apa Gak semudah Orang Ngeliat karya kita Ya anjing Ayo kok ya bisa Ato Ini yang karya Ata mah Gitu Tapi kan How to develop The message Gitu Itu punya banyak Peran penting Yang memang Melalui proses Proses By proses Gitu Nah itu kan Yang sebetulnya Akhirnya Aku coba Coba Share Dan Ceritain Gitu Ke teman-teman Ke mahasiswa Misalkan How to develop How to develop Layar-layarnya Ini loh Ya udah susah Tuh Kalau pengen Instan Ya bisa Aja ya Ya lu tinggal Contek aja Gitu Tapi kan How to develop Kita berpikirnya Gitu Caranya Dapurnya Seperti apa Dapurnya Ya Aku mah gak pernah Apa ya Ya Sebisa mungkin Seorang tenaga Pendidik Ya jangan Korek Gitu Pelit Pol kuning Ya orang Maksudnya Kan itu kan Membagikan Sebuah informasi Pengetahuan Gitu Lu emang Ngomokip Gitu Biar lu kayak Enggak juga Di ilmu Bah bagiin aja Gitu Itu Itu Trigger yang Paling terdekat Jadi Maksudnya Ya itu Balik lagi ke Masalah by proses Itu 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 yang banyak Ya Maksudnya Pendekatannya Banyak banget Gitu Tingkatan Tingkatan Juga beda Gitu Nah itu Yang selalu Aku coba Share Ke teman-teman Siapapun Yang nanyain Tentang Apa Gitu Ini prosesnya Kayak gini loh Gitu Gak 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 Gampang Gitu Kayak instan Gitu Gitu Ya gambar aku Mana gampang Mau dicontek Juga Kasarannya Gitu Tapi Coba Kalian Apa namanya Lihat Gitu Apa di belakang itu Gitu Gak Kayak gitu Sebetulnya Sorry Kang Kalau saya banyak nanya Ini Banyak Bagaimana Gak apa-apa Gak apa-apa Seru Seru Kalau dari Kang Ameng Sendiri ya Kebanyakan ya Bukan gak semuanya Kebanyakan Seorang kreator Seorang seniman Bisa berkarya Tapi Kalau ketika Untuk mengajarkan orang Bingung Gimana cara ngajar Saya aja Saya gak bisa Seorang pengajar Saya bisa Ibaratnya Saya bisa Ini Bisa itu Tapi untuk Ngajar orang Saya gak bisa Gimana ya Dari mana Awalnya Kemudian Kang Ameng Apa Emang jiwa Mungkin ini Aduh Ada orang Orang Yang kajar Bakat ya Orangnya sabar Mungkin pengaruh Di Tempat Di UPI Jadi kayak Maksudnya Itu Vibes Yang Akhirnya Gue tuh Jadi kayak Sekarang Gitu Secara Disadari Karena Ada Ada satu Momen praktek Juga Di Setelah KKN Itu ada Setelah itu Semester Yang Memang Kita Ngajar Langsung Di Anak SMA Oke Kebetulan SMA Gitu Jadi Ya Mau gak mau Ya Gimana Langsung Ngobrol Cara Cara Gitu Maksudnya Cara Cara Yang Konvensional Itu Yang Ada Di Pelajari Di Kuliah Jadi Aplikasi Di Ranah Itu Soalnya Kalau guru SD saya Kamu Kamu Kira Jadi guru Gue Itu Gampang Jadi guru Itu Harus Punya Satu Ilmu Ilmu Jiwa Aku Setuju Banget Jadi Kalau Misalkan Lu Jadi guru Jiwanya Enggak Terpanggil Dalam arti Memang Enggak Apa Ya Buat Mengajar Terpanggil Untuk Hajar Itu Agak Sulit Si Kalau Saya Kalau Saya Ibaratnya Kaput Mas Mas Ini Gimana Saya Bikinnya Kadang-kadang Gimana Gue Begini Terpanggil Geregetan Gimana Dia Bikin Gimana Eh Lu Lu Pengen Bikin Apa Cik Gue Bikin Gimana 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 Menggait Ya Atensi Si Anak Gitu Bisa Bisa Berpikir Itu Yang Sulit Itu Ilmu Jiwa Imi Imi Jiwa Jadi Teman-teman Yang Lihat Nih Harus Tahu Bahwa Ya Maksudnya Jadi Seorang Tenaga Pendidik Pengajar Emang Ya Gampang Gampang Menghadapi Gitu Banyak Orang Gitu Benarannya Kan Ada yang Fokus Ada yang Enggak Apalagi Misalkan Kita Korelasikan Dengan Zaman Kita Misalkan Wah Misalkan Misalkan Gitu Ya Kalau Aku Jadi Aksiswa Enggak Punya Punya Inilah Punya Standar Nilai Gitu Misalkan Di zamannya Aku Gitu Beda lagi Di zamannya Sekarang Kan kita Harus Tahu Mengikuti Apa yang Betul Kemampuan Kompetensi Anak-anak Terus How How to Create-nya Anak-anak Kayak Gimana Emang Seenak-enaknya Gitu Kita Apa ini Nggak jelas Gitu Enggak Seperti Seperti Itu Jadi Itu penting Menurut aku Seorang pendidik Harus Tahu Polemik Polemik Yang memang Si Anak Didik Itu Punya Misalkan Kekurangan Keterbatasan Hal Yang Emang Dia Nggak Bisa Lemah Di bidang Tapi Dia menunjuk Misalkan Kayak gitu Kan Nggak bisa Disamaratain Dengan zamannya Kita Ya Kita Makan Punya Zaman Keemasan Bala-bala Nggak Nggak Maksudnya Seorang pendidik Maka Nggak boleh Gitu Nggak boleh Egois Nggak boleh Egois Ini pendidik Yang sekarang Atau pendidik Yang dulu Ibaratnya Kalau pikir pendidik Yang sekarang Ibaratnya Iya Yang sekarang Kan kebanyakan Gitu Pendidik Yang sekarang Mereka Berromantisme Bahwa Bapak Punya Pengalaman Nah Ini Kok bisa Gitu Kalian kok Nggak Nggak bisa Lah Ya mungkin Beda ya Pak Punten ya Pak Gitu Jadi Sebisa mungkin Aku Ya maksudnya Saya yang Yang apa namanya Beriris dari 90 ke 2000 Terus belajar Dalam arti Yang Oh iya Ya Gue tuh di tahap Yang emang Sama Gitu Kita 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 Juga Belajar Bareng Bareng Gitu Kita Ngalamin Di masa Pandemik Kayak Gini Kasian Si Anak Didik Kayak Gimana Dan Ya kita Harus Terjun Kita Harus Tahu Gitu Jadi Seni rupa Itu Yang dinilainya Adalah How to Proses By Proses Itu Ilmunya Beda Lagi Ibaratnya Dari Beda Seorang Ya itu Udah Udah Kompleks Lagi Seorang Akademisi Pengajar Apalagi Kalau Misalkan Kamu ketemu Misalkan Teman-teman Mahasiswa Yang Wah Apa namanya Berapa Kelas Wah Itu udah Pusing Apalagi Kalau saya Lihat Orang Mahasiswa Yang Mencerminkan Saya pada Saat Waktu Saya Panjir Kayak Gue Berenceng Nih Gak Tahu Kalau Saya Lihat Orang Seperti Saya Sekarang Ya Masalah Orang Nah Iya Maksudnya Tetap Kita Harus Tahu Dulu Kita Di posisi Apa Sih Yang Saya Tarik Dari Kamen Kita Tidak Bisa Tetap Menjual Keromantisan Era-era Kita Dulu Kita Bandingkan Era-era Sekarang Itu Dua Hal Yang Berbeda Jauh Jauh Beda Gap Ya Generasi Kita Gak Bisa Membandingkan Ibaratkan Membandingkan Kita yang Salah Kan Ada Ya Kalau Era kita Dulu Effortnya Lebih Dapat sesuatu Lebih sulit Jadi kita Harganya Hasilnya Keren 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 Kalian Bisa Enggak Kalian Harusnya Bisa Maksudnya Maksudnya Seperti Itu Eh Maaf Kenapa Tau Generasi Sekarang Keren 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 Gila 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 Gue jauh Nih Jauh Saya Sampai Inder Gimana Bukan Pasas Mereka Kepikiran Sampai Sepertinya Gimana Kalau Kang Kame Yang Bersentuhan Langsung Dengan Anak sekarang ibaratnya ada kekurangan, ada kelebihan dan maksud aku tuh iya anak-anak sekarang tuh emang mereka merayakan hal-hal yang kayak semua juga bisa terkoneksi gitu bisa terserap dan literasinya juga jelas lebih gampang kali ya? lebih mudah dan mereka bisa mencari apa ya titik-titik dimana kesukaan dia itu bisa terakomodir misalkan sebetulnya harusnya seperti itu tapi ya balik lagi gitu bagaimana balik lagi tentang masalah minat gitu aku kalau lihat aku pas mengajar gitu kan ini anak gimana ya minatnya ke seni rupa misalkan ke bidang dia yang lagi lakonin kayak gitu susah gitu ada yang gitu ada yang ya kebanyakan sih sebetulnya sekarang lebih gradnya lebih tinggi sih ketika misalkan perhatian dan atensi mereka tuh melihat dunia seni rupa itu menjadi menjadi sesuatu hal yang seksi hal yang gak seren men hal yang seren gitu kalau jaman aku mah anjing mana ya aku seni rupa deh jadiin aku nih jadiin aku nih jadiin apa gitu banyak pertentangan dulu di tongkrongan orang tua juga sama kan tongkrongan juga lah ya kita mah pengen lakuin apa yang kita senengin ya gitu kalau sekarang makan enak banget gitu hal-hal itu yang memudahkan mereka sebetulnya bisa terwadahi sebetulnya gitu mau skupnya kayak gimana gitu entah mau di sekolah di dunia pekerjaan di dunia kolektif dunia apa lagi coba misalkan pergerakan gitu batasannya lebih fleksibel kali ya fleksibel dan ya tentunya juga kiat-kiatnya juga ya maksudnya si kiat-kiat si anak-anak sekarang udah bener belum sih gitu sebetulnya udah on by track gitu kalau kata jenikis walk the line kayak gitu lah ya kan penuh jelas semuanya juga ya ya harus dipilih harus harus ditekunin harus dijabanin pakam tetap pasti harus ikutin bener ya mau gak mau kan harus ditekunin ya makanya ada istilah konsistensi disini adalah kata kunci yang memang setiap pegiat kreatif itu punya apa ya punya punya bendera lah gitu gitu kalau yang kak Ameng lihat nih di industri kreatif atau seni lupa khususnya seni lupa ya tapi secara umumnya kreatif nih ini udah bisa dijadikan buat jalan hidup belum sih untuk mencari penghasilan yang layak belum sih di saat ini bisa sih ngomot aku ya bisa banget maksudnya bisa banget disini tuh ya ya kita juga mengukur kompetensi kita ya oke ada juga kalanya misalkan seniman itu gak punya porsi misalkan di wilayah administratif yang sifatnya dekat dengan ilmu ekonomi misalkan ya kita juga jualan susah ya kejualan misalkan marketing dan sebagainya itu kita bisa bisa ketemu teman-teman yang nentuin dengan pekerjaan itu gitu memungkinkan sih tapi seenggaknya sekarang udah udah kesempatannya itu lebih lebih bagus ya sekarang daripada era-era dulu ya maksudnya mungkin cuma 1-2 orang doang yang menganggap itu eh menganggap cuma 1-2 orang yang bisa bertahan disitu sekarang mungkin dari 10 mungkin 8 atau 9 pun orang bisa survive di jalur itu iya betul jadi memang ya balik lagi bagaimana kita punya punya kereteg dia kayak apa? gue kereteg kereteg itu apa? kereteg itu kayak gerget gitu ya? gerget yakin oh keyakinan keyakinan gitu ya gue lakonin deh keyakinan gue gitu diseniteh seperti apa kayak gimana resiko dan lain sebagainya ya gue jabanin gitu kayak gitu gak gak harus jadi satu ketakutan gitu bisa sebetulnya bisa banget apalagi dengan kemudahan sekarang ya maksudnya banyak platform yang lo bisa memahirkan 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 karya lo dimana orang bisa bahkan sekarang tembusnya udah internasional udah global ibarat global dulu internasional skopnya cuma di betul ada hashtag ya ya secara jaringan pun kita bisa terkoneksi dengan siapapun untuk saja selling sharing secara material untuk pembelian bahan pun kita juga bisa eksplor sekarang gak cuma zaman dulu maksudnya kita terbatas kalau mau nyari materialan kita harus effortnya harus dua kali lipat iya paling ketemu temen-temen yang dekat doang iya gue beli apa sih gue pengen beli ini ya ke temen gitu nanyainya gitu kan bisa menemukannya kalau orang dulu menemukannya setelah sekian tahun oh iya sekarang enak sekarang enak gitu kata kuncinya aja yang paling bener gampang beli gitu ya zaman dulu mau baru-baru tapi bukan saya membandingkan kan ya ibaratnya jadinya anak sekarang bukan saya agar sebelumnya bukan yang membandingkan lagi jadinya yang anak sekarang kayak ayo udah lah ini gampang besoknya juga bisa dicari lagi itu resiko sih men resiko karena semakin dimudahkan kita semakin menggampang itu sebuah resiko ibaratnya kalau dulu zaman sekarang orang hidupin air tinggal puter keran jadi ya gampang nanti matiin juga bisa kalau zaman dulu orang harus dinimba dulu zaman sekarang orang buang-buang air jangan kita nyari airnya sampai keringatan kalau sekarang yaudah lah 20 detiknya biarin gak apa-apa dulu tanggung nih masih ngegoreng ini kalau zaman dulu kan orang ngambil air masih menimba dulu memikirkan ingetan ya wajar lah kita udah bisa menyalahkan hal itu kalau kata kami manusia manusiawi manusiawi banget ya gak ada yang apa ya gak ada yang instan sih sebetulnya aku pikir gitu ya mau generasi yang yang dulu yang sekarang juga harusnya bisa memaknai itu sih oke dalem nih so deep ya sebetulnya seorang tenaga pengajar ilmu diwasa ilmu diwasa oke ada yang mau tanyakan lagi friend kalau kakameng sendiri pameran kakameng yang paling berkesan yang paling jauh dari dimana yang paling jauh yang paling berkesanlah ga usah paling jauh yang paling berkesan yang paling berkesan oh ternyata dimana kakameng diapresiasinya sampai jaruk segini diapresiasinya sama orang tu gak sampai ke luar negeri gak paks המ�one gak harus sampai ke luar negeri misalnya orang tueng apresiasinya ternyata gue sudah sampai prepare waw itu waw yang kena orang itu pameran tunggal sih pameran tunggal aku di 2011 pada saat itu di Bandung aku gagas di Bandung di galeri padi namanya dan itu kayak apa ya kalau kalian tahu ada satu polemi di 2008-2009 ya ya sekitar 2008-2009 10 itu Indonesia tuh emang lagi kena ini sih boom lukisan boom lukisan itu dari Cina kalau nggak salah ya jadi semua itu emang si kolektor-kolektor gitu ya itu cari karya seni lukis gitu ke Indo? ke Indo? ke Indo ke Indo sampai yang istilahnya skala anak mahasiswa gitu itu pun ya begitu mereka beli babi buta aja gitu sporadik aja gitu 2008-2009 lah sekitar itu nah momen itu banyak teman-teman seniman yang memang akhirnya apa peruntungannya menjadi baik gitu lebih bagus lah ya bagus banget wah si Anu beli mobil apa tapi udah sorry dengan harga borongan apa dengan harga yang layak Kang? borongan sih jadi kayak emang itu lelang-lelang aja gitu wah udah istilahnya mah sampai sekelas yang mahasiswa juga diambil ada sikat aja sikat gitu nah waktu itu kan karena aku medianya kertas ya ya gak masuk lah udah bukan lukisan ini kanvas ini kanvas lukisan ini bung lukisan belum ya waktu itu ya belum orang belum itu aware tentang kertas ini belum dianggap sebuah karya bukan bukan gak aware emang emang belum masuk klasifikasinya klasifikasinya emang lukisan gitu kayak gitu 2008-2009 itu aku inget yang di satu momen itu emang orang-orang yang tadinya penggrafis pematung itu banting setir kesitu dulu melukis kayak gitu duitnya disini gak asil kayak gitu nah aku sempet banting setir tuh 2000 iya banting setir ke kanvas ke kanvas karya-karya aku di kanvasin kanvasin pengen masuk ke Jakarta dulu sih sebetulnya biar istilahnya apa ya ya sentral dan itu juga sih sebetulnya buat naikin nah yang namanya nilai buat ekonominya ekonomisnya gitu ya bud betul aku lepas dari kerjaan desain ngedesain dapet tabungan yaudah buat bikin lukisan karya itu untuk ngejar itu gitu masuk ke lini si apa namanya Jakarta gitu bikin tuh ada berapa lukisan ya lumayan sih 10 gitu sampe budak lukisan gak selesai belum selesai temen ada yang dateng sahabat aku anjir ini emang bukan lumeng eh apa tuh belum bukan lu banget gitu bukan lu banget gitu kayak emang beda gitu beda gimana ya lumeng kan begini begini wah masa sih gitu anjir jadi mikir tuh nah keries juga tuh gue ah yaudah akhirnya sampe akhirnya distraksi pertanyaan itu jadi pertimbangan bahwa identitas mesti ada nih identitas gue di kertas tuh hilang gitu kayak kayak gitu sih terus dan apa namanya ya si temen aku tuh emang 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 tau banget gitu gue tuh emang kuat di cina-cina karakter lu emang kebentuk disitu betul itu 2000 ya sekian itu 2008-2009 itu yang namanya kanvas yang berciwut ini masih ada tuh padahalnya 10-12 gitu aku lupa hasil tabungan aku itu gak dikerjain sampe sekarang stop aja stop maksudnya orang aku cuman ngeliat oh ya mereka kaya oh mereka kaya gitu kayak gitu berarti kamu yang masih memegang yang namanya idealisme itu ya ya idealisme ya idealisme tadi ya entahlah tapi gak menutup kemungkinan kan kalo ibaratnya gue pengen eksperimen dengan kanvas itu gak menutup kemungkinan kesana kan gak gak itu kan cuma media ibarat kang ya media aja itu cuma media tapi karena mungkin si kanvas kan emang resistensi si bahannya si bahannya dia 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 lebih kuat pertama dibandingkan kertas ya makanya gue tuh notice kesitunya sih sebetulnya makanya gue pengen coba era itu tapi setelah dikritik temen sahabat gue gitu anjir gue tiba-tiba itu langsung kertas kertas tuh wah udah sikat-sikat sampai akhirnya 2011 aku pameran tunggal tuh itu awal awal menu kicknya booming si pameran jatuhnya itu jatuhnya kasarnya gitu kayak orang-orang tuh oh iya ya ada juga yang kayak gini gitu kalau disebut banyak yang ngebeli gitu karya aku gak ada alhamdulillah di 2011 itu ya ya maksudnya aku nampilin ya emang proses kreatif yang berapa tahun gitu apa namanya sifatnya retrospective gitu dari 2000 sekian gitu aku tampilin semua di era itu 2011 maksudnya berkesannya disitu gara-gara ada udah momentum itu sih it's mean a lot gitu kalau menurut gue sih gimana ya aku ya udahlah gak peduli lah maksudnya di momen itu gak ada yang beli juga justru merchandise merchandise kenceng kenceng disitu aku bikin apa nak kayak stiker kayak gitu t-shirt cuma berapa item gitu ya habis ludas kayak gitu seneng aja gitu eh anjir anak-anak pada beli juga ya kayak gitu kayak gitu ini kang pertanyaan terakhir saya sekarang kan ngelukis itu gak pasti bagus kang ya yang penting berkarakter kalau dari kangami sendiri itu setuju gak sih maksudnya lu gak perlu bagus tiap orang harus punya karakter sekarang kan banyak yang gak perlu realis jaman-jaman dulu lu kan patokan bagus yang realis lu bisa realis lu bisa realis lu kata siapa lu kata siapa yang dimilai masyarakat ya mata masyarakat ini mata masyarakat secara awam ya lu kisannya bagus lu kisannya bisa mendeskripsikan lu gambar kuda gambar kuda bentuknya hidungnya matanya gimana bagus tajam gimana kalau gambar perempuan perempuan bisa gimana kalau gambar pemandangannya gimana sekarang masyarakat awam pemikiran sudah gak seperti dulu lagi misalnya aku pikir karakter penting gak sih karakter ya kalau di emang Kang Ameh itu karakter atau emang pakem lukisan itu seperti Leonardo da Vinci segala macam lu gambar ya mesti bagus 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 ya kalau misalnya kalau misalnya kalau misalnya gambarnya Kang Ameh kan gambar manusia jelas bentuk manusia hidungnya kayak gimana ya padahal kalau sekarang kan bisa seabstrak mungkin seperti sondalisme kayak era-era dulu kalau masyarakat awam ngelihat punya baskiat itu gambar dinosaurus begini gak jelas matanya dimana dimana kalau orang dulu nih masyarakat awam kalau sekarang kan anjir gak harus gak harus ini nih iya tapi sebenarnya sebenarnya gue bisa bilang apa ya kayak ya emang apa ya karis seni punya penikmannya sendiri sih sebetulnya gitu jadi bagaimanapun ekspresinya sampai misalnya kata kalian tadi punya pendekatan seperti itu itu ya apa ya di tataran yang memang gimana ya ya mungkin ya orang ya doyanya emang itu gitu kalau sekarang kan ya sudah berkembang loh hebarnya sudah berkembang mungkin karena kebebasan sekarang sangat sebebas-bebas mungkin itu sih jadi kalau ngameng lihat tuh orang gambar sebenarnya pun ini seni gue nih masih pun gambarnya cuma oh ini masterpiece menurut dia tapi kalau ngameng anjing gampang gini doang tapi ngamengnya sebagai seorang pelaku di sini praktis sih ibarat ya gak apa-apa sih gak apa sah sah aja seperti itu maksudnya itu punya position masing-masing sih mau apa coba kita bilang beberapa nama gitu si Anu si Anu si Anu ya aku pikir kan setiap seniman punya pencapaian ya oke pencapaian yang sifatnya emang oh oke dia punya triggernya seperti apa backgroundnya seperti apa itu juga penting sih iya kalau dulu kan orang untuk mencapai teknik abstrak realis mesti dilakukan karena kebosanan di realis orang mencoba di abstrak untuk abstrak kalau sekarang abstrak kayaknya sikat realis ya budu pasarnya kayaknya gak bisa gambar mungkin dia ngerjainya mabok juga sih hahaha iya bisa aja bisa jadi apa-apa lu itu terserah sen itu bebas bebas ya kan kalau dilepar ke pasanan terserah lu mau nilai kayak gimana terserah lu iya iya seru sih sebetulnya di namaika yang aku rasain di rangah ini ya itu jadi bagian yang akhirnya akhirnya jadi aku curious juga tentang apa yang aku lakonin saat ini kayak misalkan mengajar oke interpretasi ketika dari pertanyaan-pertanyaan tadi kalian itu ee punya apa ya punya asumsi yang ini gimana sih kalau publik pelaku itu juga ya sama aku juga gimana ya bukan Tuhan juga sih gitu itu kan Kak Ameng kan udah di industri ini udah duluan yang kita sebut industri kan di bidang ini udah terjun duluan sama akhirnya Kak Ameng malah jadi orang pengajar kan berhubungan langsung dengan orang-orang anak dari sekarang seperti apa itu kan individu-individu Kak Ameng udah tahu oh ternyata anak sekarang pemikiran seperti ini ini gak cuma gak cuma opini doang dari Kak Ameng tapi Kak Ameng udah langsung bersentuhan dengan dengan justru karena bersentuhan itu jadi ada feedback kebetulnya ada feedback beberapa hal yang ee apa ya bisa kita maknai sih sebetulnya maknanya disini gak cuman hanya prakteknya aja ya ya prakteknya aja tapi pemahaman sih sebetulnya gitu pemahaman gitu terakhir sekali konsep atau perwujudan duluan kalau Kak Ameng konsep nothing anjing oke udah bisa terjawab sudah terjawab wah konsep 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 apa yang bikin gua curiganya lu kalian konsep banget kalau di dunia kerja mesti konsep dulu kan kan kerja iya permintaan bayar permintaan mesti penjelasan blablabla storytelling cuma ketika kita turun di dunia kerja ataupun mau gak mau mesti ada apalagi di kolporat ibaratnya mau gak mau ibaratnya menjelaskan apa yang mesti kita buat dulu penjelasan dulu baru kita bikin karyanya memikirkan dulu kan logika itu sebetulnya logika yang sederhana ya temen-temen maksudnya ya harusnya ketika ketika publik tahu bagaimanapun apa apa yang kita ee hasilkan gitu sejauh ini ya dia harusnya notice sebetulnya gitu mau mau sebesar kecil apapun gitu ya maksudnya ee ideologi itu yang bisa akhirnya jadi bergantung posisi kita gitu menurut aku sih itu yang harus harus dibatasi kayak gitu itu dan juga revisi ha 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 revisi mah kan udah include ha 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 ya include pasti ada jangan banyak-banyak ha 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 ganti lagi whatsapp yang lain ganti 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 g Dari kreator, sudut pandang kita doang nih, jadi orang yang sefrekuensi dengan kaya Kalau Kang Ameng kan sebenarnya bisa menjabarkan hal yang Kang Ameng yang tadi ucapkan Karena melihat emang audiensnya Kang Ameng seperti apa, jadi oh iya nih Di sisi ini seorang ini, oh iya, jadi keadanya seperti ini nih Jadi gak bisa sepihak membenarkan omongan dia, sepihak membenarkan pendapat Kang Ameng juga Jadi oh iya nih, pelik-pelik manja lah sebetulnya Jadi kalau misalkan dinamikanya bikin kesel, ya dibikin syukur aja sebetulnya Semuanya juga apa ya, ya runtutan sama aja gitu Seperti kalian presentasi gitu Maksudnya ada revisi dalamnya sebetulnya Ujung-ujungnya Terima kasih banget buat waktu dari Kang Ameng Ameng, coi Oke, terima kasih banget Kita dari kawasan, apa nama ya, Bit? Gede bagai ini ya? Gede bagai, Bandung Timur Bandung, yang bisnis ini cuma tau gede bagai cuma pasar thrifting Trifting, pasar loakan Loakan, ternyata ada lokal hirus disini, Bit ya Lokal hirus di Bandung yang stay disini, tetap stay disini Biasanya kalau kelasnya Kang Ameng bisa udah caw ke nor kota Ibaratnya buat ini ya, buat apa namanya? Tidak Buat tempat tinggal atau sebagi apa Betul Terima kasih banget buat Kang Ameng Sehat selalu, sukses selalu Terima kasih Oke, ditunggu karya-karya terbarunya Yang tinggal enak ya Yang tinggal enak ya Yang tinggal enak Yang tinggal enak Terus Kita dari Asus Terurban Salam G-Mac Gelatin Microphone Ow Ow Outro 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 Outro